Jaka Pekik Jelit 5. Nenek Ratih seorang perempuan yang keranjingan bertelahi. Maka begitu menyaksikan Kera Anjani menolong muridnya, dalam hatinya segera timbul keinginannya untuk mencoba kesaktian ketua perguruan Tuban ini. Jawabnya seraya tertawa. Aku merasa kesetian setelah suamiku meninggal dunia. Dan timbulah hasratku untuk melancong mencari pandangan baru. Siapa tahu dalam pesiarku, bisa berjumpa dengan jago pedang perempuan. Wajah Anjani cepat berubah menjadi merah. Ia seorang perempuan yang wataknya keras dan berangasan. Maka ia cepat merasa tersinggung dan marah. Seraya mengibaskan pedang, bentaknya, keluarkan senjatamu, perempuan bongkok. Pada saat dua perempuan tua berhadapan untuk mulai berkelahi itu, Jaka Pekik berusaha melepaskan tangannya dari cengkeraman Salindri. Lepaskan. Apa maksudmu memegang lenganku? Salindri menyaksikan bahwa endang berata jaya bergerak untuk memberikan pertolongan. Oleh sebab itu Salindri cepat melepaskan tangan Jaka Pekik. Seraya berkata, tanganmu ku lepaskan. Tetapi engkau bisa melepaskan diri. Sementara itu Nenek Kratih tertawa mendengar tantangan Anjani. Katanya mengejek, bagus. Aku memang ingin menyaksikan, apakah ilmu pedangmu masih benar-benar lengkap seperti ketika Ronggolawe menciptakannya? Anjani tertawa dingin. Jawabnya, walaupun tidak lengkap lagi, tetapi akan sanggup menyapu manusia jahat seperti engkau. Untuk sejenak Nenek Kratih mengamati ujung pedang lawan. Mendadak ia menotolkan ujung tongkatnya ke pedang lawan. Tetapi Anjani bukan perempuan Tolol. Sebelum ujung tongkat itu menyentuh pedangnya, telah bergerak secepat kilat menikam pundak lawan. Tikaman itu dihindarkan dengan gampang oleh Nenek Kratih yang melawan sambil terus batuk-batuk. Anjani bisa bergerak gesit sekali. Ia melompat dan sesaat kemudian telah berdiri di belakang Nenek Kratih. Hampir berbareng dengan kakinya hinggap di tanah, pedangnya telah menyambar. Tetapi tanpa memutarkan tubuhnya, Nenek Kratih telah berhasil menangkis serangan itu dengan tongkatnya. Dua orang wanita itu memang jago-jago betina pada zaman ini. Maka walaupun baru dua-tiga jurus bergeberak, masing-masing sudah bisa menduga bahwa hari ini benar-benar mendapatkan lawan yang seimbang. Tiba-tiba terdengar suara terang dan pedang Anjani telah patah menjadi dua. Kecuali Salindri, semua orang kaget dan keheranan. Dengan patahnya pedang itu, terbuktilah bahwa tongkat Nenek Kratih tidak bisa diremahkan. Menyaksikan patahnya pedang itu, Endang Beratajaya dan saudara-saudara seperguruannya amat khawatir. Maka mereka segera mendekati guru mereka, dengan maksud untuk memberikan bantuan bila mana perlu. Pada saat itu, antara jaka pekek dan Salindri terjadi pertengkaran lagi. Gadis cilik itu tiba-tiba telah menyambar tangan jaka pekek lagi seraya mengejek, Hem, engkau tidak akan bisa lepas dari tanganku lagi. Begitu pergelangan tangannya dipijit Salindri, bocah itu merasakan separoh badannya lemas. Namun jaka pekek tidak cepat menyerah. Ia mempergunakan kakinya untuk menendang. Celakanya Salindri perempuan kecil yang sudah berisi. Maka sambil mengerahkan tenaga saktinya ia tetap memijit pergelangan tangan jaka pekek. Lepas! Lepaskan pekek jaka pekek! Tidak! Aku tidak mau sahut Salindri. Mendadak jaka pekek menundukkan kepalanya dan menggigit. Aduh pekek Salindri terkejut sambil melepaskan cengkeramannya. Akan tetapi tangan kiri Salindri bergerak secepat kilat menyambar muka jaka pekek. Maksud jaka pekek meompat mundur menghindarkan diri. Tetapi ternyata gerakannya kalah cepat, membuat mukanya kena cakaran. Kemudian dua-duanya keluar darahnya. Nenek ratih tidak menggubris kepada Salindri yang sedang bertengkar dengan jaka pekek. Karena dalam menghadapi lawan berat, ia tidak bisa membagi perhatian. Di lain pihak Anjani cepat melemparkan pedang yang telah patah itu seraya berkata, Pedang ini milik muridku. Ternyata pedang ini tak sanggup menahan seranganmu. Kemudian tangannya segera menyambar hulu pedang yang tergantung pada pinggangnya. Begitu terhunus, pedang itu menyenarkan cahaya hijau menyilaukan. Membuktikan bahwa pedang itu pedang pusaka. Nenek ratih mengamati sarung pedang yang terukir-ukir amat indah itu. Kemudian terbacalah huruf yang berbunyi, Jatisari. Ia terkejut dan tanpa sesadaranya mendesis, pedang Jatisari. Anjani mengangguk. Sahutnya, engkau benar. Memang inilah pedang Jatisari. Dalam benak nenek ratih segera berkelebat ingatan tentang sepasang pedang pusaka bernama Jatisari yang sejak lama menjadi incaran tiap insan dan diperebutkan. Maka menyaksikan pedang itu, timbulah nafsunya untuk bisa merebut dari tangan Anjani. Katanya perlahan, Hem, ternyata pedang Jatisari di tanganmu. Akan tetapi Anjani tidak menggubris. Ia tak jadi menghunus pedang pusaka itu, dan menyerang dengan pedang tetap di dalam sarung, teriaknya, sambutlah. Nenek ratih cepat menyambut dengan tongkatnya. Begitu dua senjata itu berbenturan terdengarlah suara krak, dan tongkat nenek ratih telah menjadi dua potong. Nenek ratih terkejut setengah mati. Selama ini telah tak terhitung musuh mati oleh tongkatnya. Selama ini ia membanggakan tongkatnya tidak terlawan siapapun. Mengapa hari ini bernasib sial, telah patah oleh sabetan pedang yang tidak dihunus dari sarungnya? Sungguh ajaib. Mimpi pun tidak bahwa hari ini ia harus menanggung malu tak terkirakan. Karena itu sambil mengamati pedang itu, katanya perlahan, bolahkah aku melihat pedangmu? Tidak bisa, bentak anjani garang seraya memandang tajam. Pedang ini apabila terhunus, tidak akan mau masuk ke dalam sarungnya lagi sebelum minum darah. Untuk beberapa saat lamanya kedua jago betina ini tak membuka mulut, dan hanya saling mengamati. Nenek ratih cepat menyambut dengan tongkatnya. Begitu dua senjata itu berbenturan terdengarlah suara krak dan tongkat Nenek ratih telah menjadi dua. Potong. Nenek ratih sadar, bahwa apabila memaksa diri akan celaka di tangan anjani yang memiliki senjata pusaka. Kalau saja ia masih memiliki senjata, ia tidak akan gentar. Karena dalam pertempuran beberapa jurus tadi, ia cukup tahu bahwa ia masih menang dalam soal tenaga sakti. Namun sekalipun menang tenaga saktinya, apabila kalah senjatanya juga sulit untuk bisa menang. Karena tidak ada jalan lagi yang lebih selamat, maka dengan batuk-batuk ia segera membimbing Salidri diajak pergi. Begitu Nenek ratih pergi, Subinem yang cerwet itu segera berusaha menjilat gurunya seraya memuji, Ibu. Nenek itu tak tahu malu. Tadi begitu garang, tetapi sekarang telah takluk sebelum darahnya mengucur. Huhuh, siapakah yang bisa melawan kesaktian Ibu? Akan tetapi anjani seperti tidak mendengarnya. Dan ia malah menasihati murid-muridnya, anak-anakku, ingatlah. Kemudian hari kamu harus cepat menyingkir, apabila mendengar suara batuk Nenek itu. Karena kamu bisa celaka. Anjani memang berkata sejujurnya. Namun demikian ia masih menyembunyikan kelemahannya. Dalam hatinya ia menyadari, bahwa kemenangannya itu bukanlah hasil dari kesaktiannya. Akan tetapi semua itu berkat ketajaman pedang jati sari. Murid-muridnya mengiakan, dan mereka berjanji akan mematuhi pesan guru mereka itu. Sesaat kemudian dengan wajahnya yang menyeramkan. Anjani berkata lagi, Endang, ikutlah aku. Endang berata jaya tak berani membantah. Bersama murid yang lain, ia mengikuti gurunya menuju ke gubuk Tabit Puosi Aji. Ibu panggil Pang Astuti seraya mencoba untuk mengejar ibunya. Astuti, jangan. Engkau tak boleh ikut, dan bermain-mainlah dengan kakakmu pekik. Apabila Endang berata jaya mencegah anaknya memang cukup beralasan. Ia sadar bahwa kedatangan gurunya sekarang ini tentu sengaja mencari dirinya. Dan gurunya tentu akan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya. Untunglah bahwa Pang Astuti seorang anak yang penurut. Ia tak jadi mengikuti ibunya, kemudian ia mencari jaka pekik. Pada waktu itu jaka pekik yang sudah bisa membayangkan apa yang bakal terjadi, hatinya amat tegang dan berdebar-debar. Ia mengamati masuknya Anjani dan murid-muridnya ke gubuk. Wesi Aji Seraya berkata dalam hati, perempuan Subinem itu jahat sekali dan tentu berusaha mencelakakan bibi. Peristiwa waktu itu sendiri menyaksikan bahwa yang jahat si jelek Subinem. Ah, aku ingin melihat apa yang terjadi. Jaka pekik cepat menyelinap dan menyembunyikan diri di belakang gubuk. Dan akibatnya Pang Astuti yang sedang mencari kebingungan. Ia lari ke sana kemari, tetapi tak ketemu. Anjani mengamati endang berata jaya tajam. Kemudian katanya, ceritakanlah jalan hidupmu. Ibu, ibu, aku, ak endang berata jaya gubuk dan tidak bisa bicara. Anjani berpaling kepada Subinem. Kemudian perintahnya, Binem. Tanyakanlah sumpah dan janjinya sebagai murid tuban. Adiku, kata Subinem Seraya tersenyum mengejek, Ingatkah engkau akan sumpah dan janjimu. Jika ingat, jawablah pertanyaanku. Apakah larangan yang tercantum di dalam pasal empat? Dilarang berzina, jawab endang berata jaya dengan hati tegang. Larangan keenam. Dilarang berpihak kepada orang luar dan mengkhianati perguruan sendiri. Apakah hukumannya bagi si pelanggar pasal-pasal yang sudah engkau sebut tadi? Endang berata jaya tidak menjawab. Ia segera mengamati gurunya seraya berkata. Titik dua ibu. Ada sesuatu yang perlu saya beberkan di depan guru. Tetapi, bicaralah perintah gurunya. Di sini tidak ada orang lain. Endang berata jaya insyaf bahwa sekarang ini ia sudah berhadapan dengan maut. Oleh sebab itu tiada perlunya lagi untuk menyimpan sesuatu. Sesudah menghela nafas, katanya perlahan bernada gemetar. Ibu. Dahulu, ibu telah memerintahkan aku bersama tujuh orang saudara perguruan, untuk mengadakan penyelidikan di manakah Kreti Windu menyembunyikan diri. Dalam menunaikan tugas itu, aku menjelajah menuju ke barat. Tetapi ketika aku di Wonokerto, kemudian hari menjadi kota kerajaan Kartasura, bertemulah aku dengan seorang laki-laki yang mencurigakan. Karena kemanapun aku pergi, dia selalu mengikuti. Endang berata jaya berhenti dan menyeka keringat yang membasahi lehernya dengan telapak tangan. Sesaat kemudian lanjutnya, oleh kecurigaanku itu, kemudian orang itu ku tegur. Akan tetapi jawabannya seenaknya sendiri, seperti jawaban orang sinting, dan membuat aku marah. Dia ku serang dengan pedang. Tetapi celaka. Dengan sangat gampangnya pedangku telah dirampasnya. Karena bingung aku lalu lari. Ternyata dia tidak mengejar, dan membuat hatiku lega. Ketika itu aku sudah tiba di kota Raja Mataram. Aku menginap di sebuah rumah penginapan. Tetapi pada esok paginya, ketika bangun aku menjadi kaget. Ternyata pedang yang telah dirampas orang itu telah menggeletak di sampingku. Endang berata jaya berhenti lagi. Sesudah menghela nafas panjang, ia meneruskan, aku khawatir sekali maka ku tinggalkan penginapan itu cepat-cepat. Ah, aku amat terkejut, ternyata orang itu menginap pula di situ, lalu mengikuti aku dari kejauhan. Ibu, dengan berkaca kepada pengalaman, pedangku dengan mudah bisa dirampas, aku tidak berani gegebah menggunakan kekerasan lagi. Aku hanya memperkenalkan diri, bahwa aku salah seorang murid perguruan Tuban. Maksudku, agar orang itu tahu diri dan tidak mengganggu lagi, mengingat akan kebesaran dan nama perguruan Tuban. Ibu, orang itu tertawa. Kemudian jawabnya, ya, nama perguruan Tuban memang cukup terkenal dan dihormati oleh sekalian orang. Namun kalau bicara soal ilmu pedang dan ilmu kesaktian, perguruanku lebih hebat lagi. Bukankah adik sendiri telah menyaksikan, hanya dengan tangan kosong aku bisa merebut pedangmu. Karena itu adikku, ikutlah kepadaku. Di sana engkau akan mendapatkan ilmu pedang dan ilmu kesaktian yang lebih tinggi daripada perguruan Tuban. Percayalah. Jika begitu, sepantasnya engkau mengikuti dia. Engkau belajar untuk mengetahui keunggulan ilmunya, selahan Jani. Ya, apabila Anjani cepat tertarik dan menyatakan perasaannya itu, karena ia seorang yang hidup terasing. Menyebabkan ia menjadi seorang yang picik pengalaman. Paras endang berata jaya segera berubah menjadi merah. Lalu katanya, Ibu, aku belum kenal dengan orang itu. Mungkinkah aku bisa mengikutinya? Oh ya, engkau benar, Anjani mengiyakan. Lalu, orang itu tentunya engkau usir, bukan? Sebenarnya demikian. Dengan macam-macam jalan aku berusaha untuk melepaskan diri dari orang itu. Tetapi ternyata gerakan orang itu lebih gesit seperti setan. Membuat aku tidak berhasil. Malah, hukuk, akhirnya aku kena ditawannya. Tanda petik. Anjani terkejut. Lalu katanya, Hey lalu bagaimana? Seraya menyekair matanya yang berlinangan, Endang berata jaya menerangkan. Titik dua Ibu, Hukuk, Di dalam tawanan orang itu aku tak berdaya. Aku, Aku telah Diperkosanya. Tanda petik. Anjani hanya berdiam diri. Sedang Subine mencibirkan bibirnya menunjukkan perasaannya yang tidak senang dan mencemohokan. Ibu, Karena tak kuat menderita ayub itu, Aku bermaksud membunuh diri. Tetapi dia seorang yang hati-hati. Usahaku selalu bisa digagalkan. Sehingga dalam. Tawanan itu aku tak bisa, Berdaya, Apa-apa. Tanda petik. Subine memalingkan mukanya. Dengan sikapnya itu menunjukkan bahwa ia tidak mau percaya akan keterangan adik seperguruannya. Namun karena ia takut kepada gurunya, Ia tidak berani membuka mulut. Sebaliknya Anjani, Dalam hatinya merasa terharu mendengar kisah hidup muridnya yang menderita ayub itu. Ia memang amat mencintai dan sayang kepada muridnya ini, Tidak ubahnya anak sendiri. Maka derita muridnya ini, Seperti dialami oleh dirinya sendiri. Meskipun demikian, Ia tidak menunjukkan perasaannya itu, Dan ia hanya berdiam diri untuk menunggu kisah muridnya selanjutnya. Setelah menyekair matanya yang berlinangan, Endang Brata Jaya meneruskan ceritanya, Ibu, Untunglah bahwa lima bulan kemudian, Datanglah seseorang musuh yang menyerbu ke rumah itu. Pada saat dia sedang melawan musuh itu, Aku menggunakan kesempatan untuk melarikan diri. Akan tetapi, Huk-huk. Ternyata, Huk-huk, Aku telah hamil. Saking takut, Aku tidak berani. Melaporkan peristiwa itu kepada ibu, Dan kemudian hari aku melahirkan seorang anak dengan diam-diam. Tiba-tiba Anjani menatap tajam. Lalu terdengar katanya bengis, Endang, Apakah engkau tidak berdusta? Ibu, Tidak mungkin aku berani berdusta kepada guru. Anjani telah mengenal secara baik akan watak muridnya ini. Maka dalam hatinya segera percaya bahwa keterangan Endang Brata Jaya ini sebenarnya. Mengingat itu, Ia bisa merasakan betapa derita muridnya ini. Maka katanya kemudian bernada kasehan, Hem, Kasehan benar nasibmu, Anakku. Nasibmu amat buruk. Engkau wajib dikasihani, Dan engkau tidak bisa disalahkan. Mendengar kata-kata gurunya itu, Si perempuan jelek subi nemah mat mendongkol dan tidak senang. Dengan menyaksikan sikap gurunya yang amat lemah menghadapi Endang Brata Jaya ini, Jelaslah bahwa gurunya membedakan antara murid. Ternyatalah bahwa kepada Endang Brata Jaya, Gurunya amat sayang. Sehingga walaupun terbukti salah, Bukannya mendapatkan hukuman, Malah tanpa kasehan. Semua ini membuat perempuan jelek makin benci kepada Endang Brata Jaya. Sesudah menghela nafas panjang, Anjani bertanya, Lalu bagaimanakah pikiranmu sekarang? Saya bermaksud untuk menjadi murid Buddha. Maka hendaknya ibu bersedia mengizinkannya. Anjani menggelengkan kepalanya. Sahutnya, Jangan. Oh, ya engkau. Belum memberikan, Siapakah nama laki-laki kurang ajar itu? Endang Brata Jaya menundukkan kepalanya. Sesaat kemudian jawabnya amat perlahan, Dia, Dia bernama Yoga. Suara. Tanda petik. Mendadak. Anjani meloncat dari tempat duduknya, Dan tubuhnya terapung lebih setombak. Semua yang menyaksikan sangat terkejut, Dan terlebih-lebih Endang Brata Jaya. Yoga suara kata Anjani setelah kembali duduk. Maksudmu Yoga suara dari gerombolan gagak kerimang itu? Endang Brata Jaya gemetaran. Jawabnya, Ibu B, Benar. Dia, Memang dari gerombolan gagak kerimang. Dan agaknya yah kedudukannya cukup tinggi di dalam. Gerombolan itu. Wajah Anjani merah padam pertanda marah. Lalu sambil mengamati muridnya, Tanyanya, Dimanakah dia sekarang? Huh aku mau mencari dia. Dari mulut orang itu dia menyatakan bertempat tinggal di Lereng Gunung Arjuna, Endang Brata Jaya menerangkan. Tidak seorang pun mengetahui tempat tinggalnya itu, Kecuali aku seorang. Ibu apakah dia termasuk musuh kita? Huh dengus Anjani menahan gejolak amarahnya. Dia musuh besar kita, Tau. Ayahku dan juga dua orang paman perguruanmu telah mati karena hantu yoga suara itu. Endang Brata Jaya ketakutan. Tetapi di samping itu terdapat bintik rasa bangga, Bahwa dia bukan manusia sembarangan. Sesungguhnya setiap murid perguruan Tuban tahu belaka bahwa ayah gurunya serta dua orang paman perguruannya telah meninggal dalam suatu pertempuran. Akan tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa meninggalnya itu, Karena kalah bertempur dengan yoga suara dari gerombolan gagak rimang. Anjani berdiam diri beberapa saat lamanya. Sedang semua orang hatinya tegang penuh rasa khawatir. Tiba-tiba tampak terjadinya perubahan pada wajah perempuan itu. Terbayanglah rasa puas dan kegembiraannya, Seakan-akan ia menemukan sesuatu yang sudah hamat lama diidamkannya. Katanya kemudian, Bang Satyoga suara. Akhirnya, engkau jatuh juga ke dalam tanganku, Huh, huh. Ia berhenti dan menatap wajah Endang Brata Jaya Seakan sedang menaksirnya amat besar sekali dosamu baik kepada guru maupun leluhurmu. Karena bukan saja engkau telah menyerahkan kehormatanmu kepada musuh. Tetapi engkau juga melakukan pelanggaran, Melindungi Mandaraka, Berdusta kepada guru, Dan berhianat kepada saudara seperguruanmu sendiri. Namun, Yah, Walaupun besar dosamu, Aku bisa mengampuninya. Yah, Dosamu akan aku bebaskan dari segala tuntutan. Tetapi, Sekarang aku memerintahkan kepadamu untuk melakukan tugas. Percayalah bahwa sesudah engkau berhasil dalam tugasmu, Cepatlah kembali ketuban. Hari itu juga aku akan mengangkat engkau sebagai penggantiku, Dan berhak pula mewarisi pedang jati sari. Semua orang terkejut. Terlebih-lebih perempuan jelek Subinem. Dalam hatinya timbul rasa iri dan makin mendalamlah rasa dendamnya kepada Endang Bratajaya. Maka diam-diam dalam hatinya telah memutuskan, Ia akan membunuh adik seperguruannya ini, Agar maksudnya menduduki tempat kegurunya berhasil. Endang Bratajaya mengangkat mukanya dan mengamati gurunya. Sesaat kemudian katanya, Ibu, Perintah ibu akan aku junjung tinggi. Untuk melaksanakan tugas guru, Aku bersedia mati. Akan tetapi guru, Saya sendiri mengakui telah cacat. Karena itu saya tidak pernah mengharapkan untuk menjadi ahli waris ibu. Akan tetapi Anjani seperti tidak mendengar kata-kata muridnya itu. Ia segera menarik tanggun Endang Bratajaya seraya berkata, Ikutlah aku. Guru dan murid itu kemudian pergi keluar, Menuju ke suatu tempat ketinggian. Akhirnya guru dan murid itu berhenti pada sebidang tanah lapang yang berumput. Subinem dan kawannya saling pandang. Mereka tak bisa merabah maksud Anjani yang sebenarnya. Maka mereka segera keluar pula dari pondok itu, Lalu mengamati dari tempat yang agak jauh. Mereka insyaf, Bahwa guru mereka akan bicara 4 meter, Sedang orang lain tidak boleh ikut mendengar. Jaka pekek yang bersembunyi di belakang pondok itu berdebar-debar. Ia tak bisa berbuat lain kecuali hanya memandang mereka dari tempat tersembunyi. Anjani tampak mengamati 4 penjuru, Sebelum mengucapkan perintahnya. Dan setelah ia merasa pasti tidak seorang pun yang akan mendengar perintahnya, Ia mulai berbisik ke telinga Endang Bratajaya. Dalam membisikkan ke telinga muridnya. Itu, Anjani tampak sungguh-sungguh. Sedang Endang Bratajaya pun tampak amat memperhatikan. Kemudian tampaklah Endang Bratajaya menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dengan menyaksikan sikapnya itu, Jaka pekek bisa menduga, Bahwa bibinya menolak perintah gurunya. Wajah Anjani berubah menyeramkan. Tangan kirinya segera terangkat tinggi. Akan tetapi tangan itu berhenti di udara, Dan ia kembali berkata, Agaknya Anjani masih berusaha membujuk muridnya, Agar bersedia melaksanakan perintahnya. Akan tetapi ternyata Endang Bratajaya tetap menggelengkan kepalanya. Dan tiba-tiba tangan kiri Anjani memukul kepala muridnya. Prak! Endang Bratajaya segera terkulai roboh di atas tanah. Jaka pekek amat terkejut, Di samping menjadi amat sedih. Tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring, Haha, akhirnya aku berhasil menangkap kau. Suara itu, suara pangas tuti yang amat kegembira bisa menemukan Jaka pekek di tempat persembunyiannya. Maka bocah ini segera memeluk punggung Jaka pekek seraya tertawa-tawa gembira sekali. Jaka pekek terkejut dan cepat memegang tangan pangas tuti. Bisiknya, STT. Jangan ribut. Pangas tuti terbelalat. Akan tetapi ketika menyaksikan wajah Jaka pekek sungguh-sungguh, Ia tak berani membantahnya. Pada saat itu terdengar suara Anjani yang memerintahkan kepada Subinem, Binem. Binasakan sekali anak aharam itu. Baik sahut Subinem seraya melangkah untuk mencari pangas tuti. Jaka pekek amat khawatir sekali. Ia memeluk pangas tuti, kemudian diajaknya bersembunyi di tengah rumpun alang-alang. Untuk menjaga pangas tuti tidak berteriak, bisiknya, Astuti, diamlah. Orang-orang jahat itu mau menculik engkau. Pangas tuti ketakutan. Ia memeluk Jaka pekek orat sekali, seraya menyembunyikan mukanya ke dada. Sementara itu setelah beberapa lama mencari belum juga berhasil menemukannya, Subinem lapor kepada gurunya. Anjani menghardik, goblok. Hanya mencari anak kecil saja tidak mampu. Seorang murid Anjani yang lain, timbul rasa kasihannya baik kepada Endang Beratajaya maupun kepada anaknya. Terhadap Subinem ia memang tidak mempunyai kesan baik, dan ia malah mencintai Endang Beratajaya. Maka setelah menyaksikan kekejaman gurunya membunuh Endang Beratajaya, ia merasa tidak tega kalau bocah yang tak berdosa itu diikut sertakan. Mengingat bahaya yang mengancam keselamatan bocah itu, ia cepat mengatur siasat. Katanya, Guru, aku tadi melihat bocah itu lari ke timur sana. Mengapa engkau tidak memberitahukan semenjak tadi tegur Anjani? Kemudian tanpa meneliti lagi ia telah lari secepat terbang menuju ke timur, diikuti oleh dua orang muridnya. Anjani memang seorang tak sabaran dan gampang percaya kepada orang lain. Oleh sebab itu tidaklah aneh apabila ia tertipu oleh muridnya sendiri. Setelah tidak mendengar langkah orang lagi, Jaka Pekik membimbing Pangastuti diajak berlarian menuju ke tempat Endang Beratajaya roboh. Tetapi Pangastuti yang belum menyadari akan nasib ibunya, ia bertanya, Kakang, orang-orang jahat itu telah pergi. Sekarang, kita bermain apa Kakang? Kita jelungan? Jaka Pekik tidak menyaut. Pangastuti menjadi heran, tetapi tidak berkata lagi. Pangastuti cepat menjadi payah dan napasnya tersengal-sengal. Jaka Pekik tidak tega. Pangastuti segera digendong, dan ia lari cepat menuju ke tanah ketinggian. Tak lama kemudian terlihatlah oleh Jaka Pekik, tubuh perempuan yang menggeletak tidak bergerak. Begitu menyaksikan ibunya, Pangastuti meronta dan setelah dilepaskan, ia segera menubruk tubuh ibunya seraya berteriak, Ibu, ibu. Jaka Pekik cepat-cepat berlutut di samping endang beratajaya, untuk memeriksa keadaannya. Napas endang beratajaya tinggal satu-satu, sedang kepalanya telah remuk. Maka tidak mungkin bisa ditolong lagi. Endang beratajaya belum mati. Setelah mendapat kejitan Jaka Pekik, perlahan-lahan ia membuka matanya. Ia mengamati Jaka Pekik dan Pangastuti sedang bibirnya bergerak-gerak. Akan tetapi karena beratnya derita, tidak sepatah pun kata yang keluar dari mulut endang beratajaya. Jaka Pekik cepat mengambil jarum emas dari dalam saku bajunya. Kemudian ia menolong dengan menusuk jalan darah endang beratajaya. Oleh tusukan jarum emas itu kemudian perempuan yang hampir mati itu mendapatkan tambahan tenaga lagi. Lalu terdengar suaranya yang lemah, Aku, aku mengharap bantuanmu. Antarkanlah, antarkan Pangastuti ke, kepada ayahnya. Tangan kiri endang beratajaya meraba dadanya sendiri. Ia akan meneruskan kata-katanya. Akan tetapi ia telah tidak kuat lagi. Renggutan tangan maut telah mendahului terbukanya mulut. Perempuan yang malang itu telah menghembuskan napasnya yang terakhir, Hanya ditunggu oleh dua orang bocah yang belum tahu akan arti hidup ini. Pangastuti menubruk kembali ibunya sambil berteriak, Ibu, ibu mengapa? Kau, kau, kau sakit? Ibu, Jaka Pekik sedih bukan main. Tidak bisa dilukiskan betapa perasaan bocah ini menyaksikan meninggalnya endang beratajaya lebih sengsara lagi dibanding dengan meninggalnya Wijaya dan Sita resmi beberapa tahun yang lalu. Saking amat sedih, maka air matanya segera membanjir deras dari kedua matanya. Jaka Pekik menghela napas panjang. Ia merasa heran sendiri akan nasibnya. Mengapa semenjak menginjakan kakinya di Pulau Jawa, ia selalu berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan saja. Pangastuti menangis menjerit-jerit. Tangis bocah itu menambah kesedihan Jaka Pekik. Untung Jaka Pekik seorang bocah yang tabah dan sudah beberapa kali bergulat dengan peristiwa-peristiwa menyedihkan. Maka walaupun ia amat menyesalkan kematian bibinya dalam keadaan menyedihkan ini, ia memaksa diri dan menahan hatinya untuk menghibur bocah yang ditinggalkan oleh ibunya ini. Dan tadi, bibinya telah memberikan pesan terakhirnya, agar ia mengantarkan Pangastuti ini kepada ayahnya. Tetapi siapakah ayah Pangastuti dan di mana pula tempat tinggalnya? Untung ia tadi telah mendengar keterangan endang merata jaya di depan gurunya. Yang menerangkan bahwa ayah Pangastuti bernama Yogaswara, dan bertempat tinggal di Lereng Gunung Arjuna. Namun walaupun ia sudah mendengar bahwa tempat tinggal Yogaswara di Lereng Gunung Arjuna, ia menjadi bingung. Soalnya ia tidak tahu, di manakah letak gunung yang dimaksudkan. Dalam keadaan ia sedang menimbang-nimbang itu, tiba-tiba ia teringat akan gerakan endang berata jaya sesaat akan menghembuskan napasnya yang penghabisan. Endang berata jaya meraba dadanya sendiri, tetapi tidak kuasa membuka mulut. Ia menjadi curiga, mungkin perempuan itu bermaksud memberi sesuatu benda sebagai tanda pengenal. Mengingat itu segera saja jaka pekek meraba leher rendang berata jaya. Dugaannya ternyata benar. Pada leher itu tergantung semacam benda bundar terbuat dari perunggu, yang diberi tali benang. Pada permukaan benda tersebut tampaklah lukisan raksasa yang ngisi siung, mengerikan. Jaka pekek tidak tahu akan arti dari lukisan pada benda itu. Namun terlintas pula dalam benak bocah ini, bahwa mungkin benda tersebut mempunyai kegunaan pula bagi pangas tuti sendiri, maka dari itu benda tersebut segera dikalungkan ke leher pangas tuti. Seraya berkata lirih, adikku, pakailah kau luk milik ibumu ini. Seraya merangkul pangas tuti, katanya perlahan, adikku, sukakah engkau menunggu sebentar di sini? Kakang mau kemana tanyanya heran. Aku mau mengambil cangkulu untuk mengubur ibu. Dan sesudah itu, kita pergi dari tempat ini. Pangas tuti menangis. Membuat hati jaka pekek merasa iba lagi. Kemudian sambil membimbing pangas tuti, ia tinggalkan jenazah endang beratah jaya. Ia menuju ke rumah mesi aji, untuk mengambil cangkul. Ketika bocah itu sedang sibuk untuk membuat lubang kubur, pangas tuti yang merasa lelah membaringkan dirinya di atas rumput. Oleh hembusan angin sepoi-sepoi akhirnya anak yang malang itu tertidur pulas. Tidurnya pangas tuti menolong jaka pekek. Sehingga ia dapat bekerja tanpa ada yang mengganggunya. Akan tetapi jaka pekek baru berumur 14 tahun. Maka tenaganya belum begitu kuat, sehingga belum begitu dalam membuat lubang, ia sudah hamat kepayahan. Karena merasa tak kuat lagi, ia mengubur jenazah endang beratah jaya tidak begitu dalam. Dengan perasaan yang tak keruan, ia mengamati makam bibinya itu beberapa lama. Baru setelah ia merasa bahwa makam itu layak, ia segera memondong pangas tuti, meninggalkan tempat itu, menuju ke rumah tabib Wesi Aji. Ketika itu rumah Wesi Aji sudah kosong. Karena sejak Wesi Aji dan istrinya pergi, seluruh pembantunya telah disuruh pulang ke desa asalnya. Maka sekalipun kepayahan, setelah menidurkan pangas tuti, ia segera menanak nasi. Akan tetapi ia tidak pernah memasak. Maka yang dilakukannya hanyalah nekat, daripada kelaparan. Baru setelah nasi itu matang, ia membangunkan pangas tuti dan diajaknya makan. Akan tetapi pangasuri teringat kepada ibunya. Jaka pekek terpaksa menghiburnya dengan bermacam kera. Agak lama pangas tuti baru bisa dihiburnya dan bocah kecil itu mau diajak makan. Setelah mereka kinyang, pangas tuti diajaknya tidur. Karena payah, dalam waktu singkat, Jaka pekek telah tidur pulas. Esok paginya setelah berkemas mengumpulkan pakaian dan sekadar persediaan untuk makan, ia membimbing pangas tuti diajaknya meninggalkan tempat itu. Tetapi lebih dahulu ia mengajak pangas tuti meninjau maka mendang berata jaya. Dan sesudah itu dengan hati ikhlas, dua bocah kecil ini melangkahkan kaki tanpa tujuan tertentu. Dua bocah ini berjalan amat lambat. Jaka pekek tak bisa memaksa pangas tuti supaya berjalan cepat. Maka ketika matahari telah miring di bagian barat, mereka belum jauh meninggalkan tempat tuasi aji. Jaka pekek mengerti bahwa pangas tuti sudah sangat payah. Maka dengan hati yang iba, ia mengajak berhenti. Kemudian merasa duduk di bawah pohon, sambil mengusap-usap rambut bocah itu dan menghibur dengan menunjukkan pemandangan alam yang bagus, atau burung-burung yang beterbangan di angkasa. Dan ketika malam tiba, mereka masih berada di daerah hutan hereng Gunung Lamongan. Suara burung hantu menyeramkan, dan membuat pangas tuti ketakutan. Bukan saja pangas tuti, sedang jaka pekek sendiri pun sebenarnya amat takut. Hanya karena keadaan memaksa maka ia memaksa diri untuk tidak takut dan menghibur bocah itu dengan bermacam kera. Sedang untuk mencegah agar pangas tuti tidak ketakutan suara burung hantu, jaka pekek merobek bajunya sendiri untuk menutup lubang telinga pangas tuti. Jaka pekek terpaksa memeluk pangas tuti semalaman, agar bocah itu bisa tidur pulas dan pulih tenaganya. Pagi harinya kemudian, ia membuka bekal makanan yang dibawa, dan menyuapi pangas tuti supaya mau makan. Setelah kenyang, mereka meneruskan perjalanan. Akan tetapi perjalanan hari ini lebih lambat, karena pangas tuti tidak dapat berjalan cepat lagi. Dan ketika senja mendatang, mereka hanya bisa menempuh jarak yang tidak jauh. Tiba-tiba pangas tuti berteriak terkejut seraya menudingkan telunjuknya ke sebuah pohon. Jaka pekek mengamati, dan sangat terkejut sekali. Tangan pangas tuti ditariknya dan diajak lari. Ya, mereka ketakutan setengah mati. Karena mereka menyaksikan dua orang yang bergantungan pada cabang pohon, sedang pakaiannya berkibaran tertiup angin. Akan tetapi belum jauh mereka lari, kaki jaka pekek terantuk batu dan roboh terguling. Pangas tuti memekik tertahan seraya berusaha menolongnya. Akan tetapi jaka pekek seorang bocah yang tabah. Pada saat merangkak bangun ini, ia memeranikan diri untuk berpaling dan mengamati pohon di mana dua tubuh manusia tadi tergantung. Mendadak ia berteriak, oh paman wasi aji. Ya, akhirnya jaka pekek dapat mengenal muka, orang tergantung di atas pohon itu, setelah meniuplah angin yang cukup santar, dan berhasil memutarkan tubuh orang yang tergantung itu. Dan karena yang tergantung itu dua orang, maka jaka pekek cepat pula mengenal yang seorang, bukan lain istri wasi aji. Setelah ia mengenal bahwa yang mati tergantung itu wasi aji, maka jaka pekek memaksa diri untuk tidak takut. Ia membimbing Pangas tuti diajaknya agak mendekat, seraya katanya dalam hati, Ah, kasihan engkau paman, ternyata engkau tak juga bisa lolos dari kekejaman nenek keratih. Menurut rencana bocah ini ia akan menolong jenazah suami istri itu esok pagi saja. Sehingga ia mempunyai cukup waktu untuk menguburkannya. Karena sudah kepayahan, Pangas tuti cepat tidur pula di pangkuan jaka pekek. Sedang jaka pekek sendiri, hanya bersandar pada pohon, agar adiknya ini bisa tidur pulas. Ketika tengah malam jaka pekek terjaga, karena mendengar salah anjing hutan. Ia amat terkejut dan cepat-cepat menggendong Pangas tuti, lalu memanjat pohon. Tak lama kemudian datanglah tiga ekor anjing hutan itu yang lonjak-lonjak. Dan jaka pekek ketakutan, ia memanjat lebih tinggi lagi. Jaka pekek menahan rasa kantuknya. Karena ia insyaf, apabila kantuk ia bersama Pangas tuti bisa jatuh dan menjadi mangsa serigala yang buas itu. Agak lama juga serigala itu berputaran di bawah pohon dan melonjak-lonjak. Akan tetapi setelah usahanya tidak berhasil, akhirnya kelompok serigala itu pergi, dan beberapa saat kemudian telah terdengar suara salaknya di tempat jauh. Jaka pekek merasa lega. Namun demikian ia tidak berani turun, dan tetap berpegangan pada dahan pohon. Dan baru pagi harinya setelah matahari menyinarkan cahayanya, bocah itu turun perlahan-lahan sambil menggendong Pangas tuti yang masih tidur. Kakang, aku takut rata Pangas tuti seraya merangkul leher. Tak usah takut, hibur jaka pekek. Bukankah engkau pernah pula tidur di rumah paman wasi aji? Mereka sekarang tergantung di atas pohon. Kasihan, aku akan menolongnya. Mengapa mereka tergantung di situ Kakang tanya Pangas tuti? Apakah mereka sedang bermain main? Agak geli juga mendengar pertanyaan Pangas tuti. Kemudian jawabnya, suami istri itu bernasib buruk. Mereka telah dicelakakan oleh nenek jahat itu. Masih ingatkah kau kepada nenek yang mencelakakan ibu kita? Oh Pangas tuti terbelalak. Nenek yang selalu batuk-batuk itu? Benar. Maka mereka akan aku turunkan dari pohon itu. Tanpa menunggu persetujuan Pangas tuti, jaka pekek cepat memanjat pohon. Dengan hati-hati ia membuka tambang yang mengikat leher wasi aji dan istrinya. Kemudian jenazah suami istri itu diturunkannya ke tanah. Ketika jaka pekek sedang sibuk menurunkan dua jenazah itu, mendadak terdengar suara pelak. Ketika ia mengawasi, ternyata yang jatuh itu buku kecil. Setelah turun, tahulah ia bahwa buku itu berisi catatan mengenai macam-macam racun. Ia gembira. Buku itu cepat dimasukkannya ke dalam saku, dan ia menganggap bahwa buku itu amat penting artinya bagi dirinya yang masih keracunan. Dengan susah payah jaka pekek segera menempatkan jenazah suami istri itu di dekat pohon. Karena ia tak mempunyai alat dan tidak bisa menguburkan jenazah maka yang dilakukannya, hanyalah menimbuni jenazah itu dengan batu-batu dan tanah yang ada, dibantu oleh Pangas tuti. Baru setelah menganggap cukup, dua bocah itu meneruskan perjalanannya tanpa mengenal keblat. Ia bermaksud menuju gunung Arjuna, akan tetapi ia tak tahu akan letak gunung yang dimaksud. Sesudah empat hari melakukan perjalanan, bekal makanan yang dibawanya sudah habis. Pangas tuti kelaparan, dan untuk mengurangi rasa lapar adiknya ini, jaka pekek mencarikan buah-buah di sepanjang jalan yang dilalui. Sedang ia sendiri mengalah, ia menahan rasa lapar dan rasa haus. Menjelang tengah hari, dua bocah ini telah meninggalkan wilayah hutan. Mereka telah melewati jalan yang tidak begitu lebar, diapit oleh sawah dan ladang. Akan tetapi timbulah rasa heran di dalam hati bocah ini. Karena baik sawah maupun ladang itu hanya penuh rumput-rumput liar saja. Dan ia juga tidak menyaksikan seseorang petani mengerjakan tanah, maupun ternak yang digembalakan. Dengan membimbing pangas tuti ia melangkah terus. Tak lama kemudian agak jauh di depan tampak pedesaan. Hatinya gembira, di desa itulah ia berharap akan bisa membeli nasi dan mengisi perutnya yang sudah hamat lapar. Maka ia mengajak pangas tuti, agak mempercepat langkahnya. Akan tetapi, ketika ia telah mulai menginjakan kakinya di desa itu, ia menjadi heran sekali. Ia tidak menyaksikan kehidupan pada sesuatu desa. Ia tidak mendengar suara orang maupun berkokoknya ayam. Dan ia pun tidak pula melihat orang lewat, sedang pintu rumah pun kebanyakan tertutup. Setelah masuk agak ke dalam, barulah ia sadar kalau desa itu kosong. Dalam hatinya timbul pertanyaan mengapakah sebabnya desa itu tanpa penghuni lagi. Dan setelah menyaksikan keadaan desa itu, barulah ia tahu mengapa sebabnya ia tadi melihat sawah dan ladang hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Ia menjadi keheranan, mengapakah sebabnya desa ini ditinggalkan penghuninya? Sayang ia hanya berteman pangas tuti, seorang bocah yang belum cukup sewindu umurnya. Bocah ini tak bisa diajak berdamai, dan taunya hanya menangis apabila merasa lapar. Maka dengan berkawan pangas tuti ini, hanyalah menjadi beban yang amat berat. Akan tetapi kalau harus melepaskan tanggung jawabnya kepada bocah ini pun, tidak mungkin. Karena pangas tuti tidak mempunyai dosa sedikit pun. Maka tidaklah adil apabila bocah ini harus pula menjadi korban. Dirinya sendiri pun sekarang bisa dikatakan sebatang kera. Sedang pangas tuti pun sekarang merupakan Anak sebatang kera. Anak bernasib malang begini, patutlah ditolong dan diselamatkan. Lagi pula ia telah menyanggupkan diri untuk melaksanakan pesan terakhir ibunya. Untuk mempertemukan bocah ini dengan ayahnya. Maka bagaimanapun berat tanggungan yang harus dijanjing dan dipikulnya, ia akan melaksanakan tugasnya itu sebaik-baiknya. Ia akan menyelamatkan dan melindungi bocah ini dari gangguan siapapun dan dari marah bahaya. Demikianlah dengan menahan lapar, ia terus melangkah sambil memimbing pangas tuti yang sudah tampak amat kepayahan. Namun sekalipun telah payah, pangas tuti tampak memaksa diri untuk terus berjalan dan berjalan. Karena merasa kasihan kepada pangas tuti, akhirnya ia mengajak mengasuh. Katanya, Astuti, engka sudah letih, bukan? Pangas tuti mengangguk. Kemudian sambil memandang jaka pekek katanya, Aku amat haus. Hals, Marilah kita mencari air. Mereka segera menuju ke sumur orang. Untung bagi bocah ini. Sekalipun desa itu telah kosong, sumur itu masih terdapat alatnya untuk mengambil air. Maka segera disuruhnya pangas tuti minum. Dan sesudah bocah itu puas, dirinya baru minum sepuas-puasnya. Ya, perutnya terasa amat lapar. Dengan minum air tawar ini, bisa mengurangi rasa laparnya, sekalipun perutnya menjadi berat. Jaka pekek yang hidup selama dua tahun lebih di tempat wasi aji itu, memang menjadi manusia yang ketinggalan zaman dan tidak tahu terjadinya peperangan yang berkecamuk antara Mataram dengan bupati-bupati wilayah timur ini. Perang, ya perang yang menimbulkan korban tak terhitung jumlahnya, dan menyebabkan timbulnya kesengsaraan para penduduk yang tidak berdosa. Karena dalam keadaan perang ini, timbulah paceklik dan ribuan pula orang yang kelaparan, kelaparan dan kelaparan. Ketika itu tahun menunjuk pada angka 1616. Sultan Agung yang menggerakkan pasukannya secara besar-besaran, telah berhasil memukul pasuruan, sehingga bupatinya bertekuk lutut. Sebagai akibat perang antara Mataram dengan pasuruan inilah, maka di mana-mana terjadi kerusuhan oleh tindakan-tindakan orang jahat yang menggunakan suasana dan mengail di air keruh. Dan sebabnya desa ini kosong, bukan lain karena perbuatan-perbuatan para perampok yang bertindak kejam dan ganas. Membuat para penghuni desa ini banyak yang mati, dan yang masih hidup melarikan diri serta mengungsi ke tempat yang aman. Demikianlah sesudah jaka pekek minum dan perutnya isi air, ia mendapatkan tambahan tenaga dan rasa letihnya berkurang. Maka setelah mengasuh beberapa saat lamanya, ia mengajak Pangastuti meneruskan perjalanan. Sesungguhnya Pangastuti sudah mulai terasa lapar. Namun bocah ini termasuk bocah luar biasa pula. Ia tidak menyatakan rasa laparnya itu, karena ia mengerti bahwa semenjak pagi jaka pekek belum makan apa-apa. Padahal tadi mereka mengharapkan bisa membeli apa-apa di desa ini. Ternyata sekarang desa ini kosong, dan yang diharapkannya tidak terwujud. Mengingat keadaan jaka pekek itulah membuat Pangastuti menahan rasa letih dan laparnya. Jaka pekek merasa kasihan pula kepada Pangastuti. Ia menebarkan pandangannya untuk mencari-cari, barangkali ada apa-apa yang bisa dimakan sebagai pengisi perut. Akan tetapi ia tidak melihat buah apapun di desa itu. Sedang kelapa pun tidak sebutir pun masih ketinggalan. Dengan hati terpaksa ia membimbing Pangastuti, lalu melangkah perlahan meninggalkan desa itu. Di sepanjang perjalanan ia terpaksa menghibur dan membujuk dengan bermacam kera, agar perut si kecil itu bisa bertahan sampai bertemu dengan desa. Tetapi sekalipun ia menghibur, dalam hatinya sendiri merasa tidak yakin, apakah desa di depan tidak kosong pula seperti desa yang baru ditinggalkan? Akan tetapi harapannya itu tidak cepat terwujud. Matahari telah condong di barat, mereka belum juga bertemu dengan desa. Sawah dan ladang yang mereka lalui telah berubah seperti belukar, ditumbuhi oleh rumput-rumput yang subur. Langkah Pangastuti yang sudah kepayahan itu semakin menjadi lambat. Ia merasa amat kasihan. Maka walaupun kakinya sendiri seperti sudah tidak mau melangkah, bocah itu digendongnya juga. Seraya meneruskan perjalanan, tidak hentinya jaka pekek menghibur, agar bocah itu tidak menangis karena kelaparan dan kehasan. Sungguh mengibalkan nasib dua orang bocah ini. Dalam perjalanannya harus menderita sedemikian rupa, dan padahal tiada bayangan sedikitpun kapan bisa ke tempat tujuannya yang sebenarnya. Jarak gunung Lamongan dengan gunung Arjuna cukup jauh. Dan jarak itu sesungguhnya tidak cukup hanya ditempuh dengan jalan kaki melulu. Sebagian halaman hilang. Lima orang itu saling pandang. Kemudian mereka tertawa bekakakan. Agaknya mereka menjadi gembira. Karena tak kuasa menahan hati didorong rasa lapar, jaka pekek melongok untuk melihat isi kuali. Begitu menyaksikan, ia amat terkejut. Ternyata kuali itu tidak berisi daging kambing, melainkan hanya berisi daun-daunan. Dengan sigapnya salah seorang dari mereka sudah menangkap tangan pangas tuti. Kemudian sambil menyeringai, orang itu berkata, kawan, kambing ini gemuk dan muda. Malam ini kita pesta pora. Benar sambung yang lain. Dan kambing yang jantan ini, bisa kita sembeli esok pagi. Hahaha, rejeki besar datang sendiri. Jaka pekek sangat terkejut. Katanya gagap, kamu, kamu mau. Makan manusia. Seorang yang bertubuh pendek cepat menyahut seraya menyeringai, telah sebulan kami menderita lapar. Daripada mampus toh lebih baik makan dagingmu. Hahaha. Mendadak tangan orang itu menyambar leher jaka pekek. Untung ia telah waspada. Ia berkelit seraya mengangkat tangan kiri untuk menangkis, sedang tangan kanannya memukul pinggang. Hebat hasil pukulan bocah ini. Orang itu segera roboh terguling tidak berkutik lagi. Tidak mengherankan apabila bocah ini bisa merobohkan orang itu sekali pukul. Karena semenjak kecil ia telah digembeleng kerti windu, kemudian selama dua tahun ia digembeleng kakek gurunya di kemuning. Jaka pekek belum mahir, dan sudah dua tahun lamanya tidak berlatih. Namun ternyata hasilnya amat bagus, karena ilmu yang dipergunakan bocah itu merupakan ilmu-ilmu kelas tinggi. Menyaksikan kawannya roboh, seorang kawannya cepat menubruk seraya menusukan pisau ke dada jaka pekek. Secepat kilat bocah ini menendang dengan kaki kanan, dan terbanglah pisau itu ke udara. Begitu kaki kanannya berhasil, ia cepat menyusuli tendangan kaki kiri. Tendangan itu tepat mengenakan dagu. Dan akibatnya orang itu jatuh terjengkang, tidak bangun lagi. Ketika itu pangas tuti menangis menjerit-jerit. Jaka pekek agak gugup, ia cepat menghampiri dan memeluk leharnya. Tiba-tiba angin tajam menyentuh punggungnya. Dengan perlahan ia mendorong pangas tuti, dan secepatnya ia melompat ke samping. Membuat tubrukan dua orang dari belakang itu luput. Tanpa memberi kesempatan lagi ia menjamret leher baju mereka. Lalu sekuat tenaganya, ia membenturkan kepala dua orang tersebut. Ketika lepaskan, dua orang itu telah roboh pingsan. Seorang yang masih ketinggalan cepat menghunus goloknya. Kemudian secepat kilat orang itu menerjang jaka pekek. Bocah ini belum pernah berkelahi. Maka begitu melihat sambaran senjata, hatinya agak kedar juga. Akan tetapi sekarang ini dalam bahaya. Maka walaupun kedar, ia harus memberi perlawanan. Untung-untungan ia mengegos, dan luputlah bacokan orang itu. Berkali-kali orang itu menerjang dan membabatkan goloknya. Tetapi dengan gesit bocah itu dapat menghindari. Orang itu menjadi penasaran. Ia memegang hulu golok dengan dua belah tangannya ia menyerang dengan segenap tenaganya. Maksudnya begitu berhasil, tubuh bocah itu akan terpotong menjadi dua. Tetapi celakanya sabetannya tak berhasil, dan ia terguling. Kesempatan baik itu tak disiasiakan oleh jaka pekek. Kakinya segera menendang dengan ilmu meminjam tenaga. Buk, tubuh orang itu terpental. Ketika jatuh tak berkutik lagi. Setelah berhasil merobohkan lima orang lawan itu ia bernapas lega. Mimpi pun tidak bahwa dalam bahaya, ia bisa berkelahi dengan baik. Padahal apabila disuruh, tidaklah mungkin ia sanggup berkelahi melawan lima orang itu hanya bertangan kosong. Maka begitu berhasil, ia keheranan sendiri. Maksudnya ia segera akan pergi dari tempat ini. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki orang. Dan sesaat kemudian datanglah beberapa orang menuju ke situ. Pangastuti yang belum hilang takutnya cepat memeluk jaka pekek. Sebaliknya jaka pekek menjadi gembira menyaksikan orang yang datang itu. Karena di antara orang-orang itu terdapat Pradonggo dan Sarkara. Serunya kegirangan. Titik 2 Paman Pradonggo Paman Sarkara Ya, di antara orang-orang itu memang terdapat Pradonggo dan Sarkara yang telah pernah ditolong oleh jaka pekek di rumah Wesi Aji. Maka bocah ini merasa menemukan kawan, dan ingin sekali untuk menanyakan dimanakah letak gunung Arjuna. Mereka berjumlah lima orang pula. Dan di antara mereka, terdapat seorang pemuda berwok. Ia mengamati jaka pekek dan pangastuti dengan matanya memancarkan rasa kasihan. Pradonggo tertawa. Kemudian tanyanya, Engkau di sini? Dan mengapa lima orang ini? Aku hampir celaka sahutnya masih penasaran, lima orang ini telah menjadi buas, dan akan makan dagingku dan daging adik. Untung sekali, aku masih bisa merobohkannya. Pada saat jaka pekek menerangkan itu, Sarkara mengamati pangastuti dengan sinar matanya luar biasa. Lalu terdengar katanya perlahan, Hem hampir. Seminggu perut selalu lapar. Hem, muda dan montok, tentu lezat. Tanda petik. Jaka pekek amat terkejut. Cepat-cepat ia memeluk pangastuti untuk memberikan perlindungan. Di mana ibunya tanya Pradonggo. Bibi sedang pergi membeli beras sahut jaka pekek lantang. Sarkara tertawa dingin. Katanya, beli beras? Kemanamau beli? Huhau. Siapakah yang masih mempunyai simpanan beras? Dengan lirikan mata Pradonggo memberi isyarat kepada Sarkara. Tiba-tiba mereka melompat berbareng dan Pradonggo merenggut tangan jaka pekek, sedang Sarkara telah menangkap pangastuti. Jaka pekek sangat terkejut. Teriaknya, Hai, kamu mau apa? Di mana-mana manusia kelaparan sahut Pradonggo. Dan dalam melawan setan kelaparan, kami harus menolong diri sendiri. Bocah itu bukan anak maupan saudaramu. Dia bisa menyambung nyawa kami. Bangsat. Teriak jaka pekek amat marah. Apakah kamu sudah bukan manusia? Lagi. Pradonggo tertawa dingin. Dalam menghadapi kelaparan, ia tidak lagi ingat akan. Peradaban. Tangannya cepat memukul pipi jaka pekek. Plak membuat pipi bocah. Itu bengkak mendadak. Bangsat teriak jaka pekek penasaran. Bangsat. Hahaha. Ejek Pradonggo seraya menyeringai. Kau pun akan menjadi daging pula. Jaka pekek menjadi kalap. Ia meronta-ronta untuk melepaskan diri. Akan tetapi usahanya tidak berhasil, kemudian ia bersama Pangastuti telah diikat dengan tambang. Karena sudah tidak bisa berdaya lagi, jaka pekek tinggal bisa menghela nafas. Akan tetapi dalam hatinya timbul rasa penyesalannya, mengapa beberapa minggu yang lalu, ia telah menolong orang-orang itu. Kalau ia tak menolong, kiranya manusia-manusia biadab ini sudah mampus akibat lukanya. Bangsat kecil, aku tahu bahwa engkau mencaci maki aku, Pradonggo mengejek. Sebab engkau merasa telah pernah menolong aku. Huhuh, Bangsat Jahanam, seru jaka pekek penasaran. Jika kamu tidak kutolong, apakah kamu masih bisa hidup sampai sekarang? Sarkara ketawa bekakakan. Kemudian katanya mengejek pula, Bangsat Cilik, terima kasih atas segala budi dan pertolonganmu ketika itu. Tanpa pertolonganmu, aku tentu sudah mati. Tetapi sekarang, kami sedang kelaparan. Karena itu, kami minta pertolonganmu sekali lagi. Selamatkanlah kami dari bahaya kelaparan. Jaka pekek tercengang keheranan. Baru sekali ini sajalah ia berhadapan dengan seorang yang benar-benar ganas piadap. Untuk melepaskan diri, sudah tidak mungkin lagi. Tetapi ia bocah pintar. Mendadak ia menemukan akal untuk mengancamnya. Teriaknya bagus kamu memang manusia pemberani. Bunuhlah aku dan adikku. Tetapi, awas. Aku seorang murid perguruan Kemuning. Dan adikku murid perguruan Tuban. Apakah dengan kebiadabanmu ini, dua perguruan itu hanya akan tinggal diam? Huhuh tak mungkin. Sarkara terkejut. Ancaman itu, memang berbahaya. Akibatnya akan bisa berekor panjang. Akan tetapi Pradongo segera tertawa bekakakan. Lalu ejeknya, huhuh, siapakah yang akan melaporkan nasibmu ke Kemuning dan Tuban? Peristiwa ini tidak disaksikan orang lain. Dan kau, telah di dalam perut kami. Apakah kau bisa melaporkan? Mendengar itu Sarkara ikut tertawa bekakakan. Lalu sambungnya, benar. Benar sekali. Untuk mempertahankan hidup, kami tak bisa mencari jalan lain. Maka aku minta kesediaanmu, untuk menjadi santapan kami. Sarkara berpaling kepada dua orang saudaranya. Kemudian bentaknya, Hai, mengapa kamu hanya berdiri seperti patung? Lekaslah kamu pergi mencari air dan kayu bakar. Dua orang saudara seperguruannya itu mengangguk, kemudian mereka pergi melaksanakan tugas. Jaka pekek menjadi amat khawatir. Maka bujuknya, Paman Pradonggo, jika kamu bertekad untuk makan daging orang, makanlah dagingku seorang. Tetapi aku mohon, agar kau mau membebaskan adikku ini. Kalau permintaanku ini diluluskan, rasa dagingku tentu lebih sedap, karena aku mati secara rela. Lain halnya dengan adikku ini. Mengapa engkau berkata begitu Pradonggo mengamati Jaka pekek bernada heran? Aku mempunyai alasan cukup kuat, Jaka pekek berusaha meyakinkan. Ketika ibunya mau menutup mata, telah memberikan pesan kepadaku, agar aku mengantarkan kepada ayahnya. Oleh karena itu, aku mohon, sudilah Paman mengampuni adikku ini. Pradonggo menjadi ragu. Ia berpaling kepada Sarkara, dan minta pendapatnya, bagaimanakah pikiranmu? Itu soal kecil, sahut Sarkara. Yang berbahaya, kalau rahasia ini menjadi bocor. Jika sampai bocor, berarti amat berbahaya. Kalau saja kakang Pradonggo mempunyai pegangan kuat untuk menghadapi murid-murid kemuning, aku pun bisa menyetujui untuk mengampuni bocah itu. Kau benar, kata Pradonggo seraya menepuk pahanya sendiri. Ya, aku benar-benar tolol, sampai tidak berpikir sejauh itu. Ketika itu orang yang ditugaskan mengambil air telah kembali, Jaka pekek sadar, bahwa bahaya telah mengancam. Karena itu ia segera berkata kepada Pangastuti, adikku, bersumpahlah engkau. Bahwa sesudah engkau diberi hidup, engkau harus bisa merahasiakan peristiwa ini. Sanggupkah? Akan tetapi Pangastuti masih terlalu kecil. Ia tak mengerti maksud pembicaraan mereka itu. Maka bocah itu bukannya menjawab, melainkan malah menangis keras-keras. Pemuda berwok yang semenjak tadi tidak mengucapkan sepatah kata itu, sekarang duduk di tanah dan tetap berdiam diri. Pradonggo mengamati pemuda itu dengan tajam. Sesaat kemudian katanya lantang, Hai pangerang erang! Jika engkau ingin turut makan daging kambing, jangan hanya memeluk lutut. Engkau harus ikut bekerja seperti yang lain. Baik, sahup pangerang erang seraya menghunus goloknya. Golok itu kemudian digigit, dan secepat kilat tangannya telah menyambar jaka pekek dan pangastuti. Lalu ia berjalan cepat menuju ke sebuah sungai yang tak jauh dari situ. Jaka pekek merontah-rontah sambil mencaci maki kalang kabut. Tetapi pangerang erang tidak menggubrisnya. Tetapi belum jauh pangerang erang membawa jaka pekek dan pangastuti, mendadak anggara berteriak, erang. Sembelih saja! Pangerang erang berjalan terus. Dan karena giginya sedang menggigit ke golok, maka jawabannya tidak begitu terang, di sungai lebih baik. Di sini. Hai aku perintahkan di sini. Di sini teriak anggara. Ya! Anggara merasa curiga menyaksikan sikap pangerang erang. Itulah sebabnya ia memerintahkan supaya menyembelih bocah itu di tempat saja. Tiba-tiba pangerang erang melepaskan jaka pekek dan pangastuti, dan secepatnya memutuskan tambang yang mengikat tangannya. Bisiknya, lekas lari. Terima kasih paman, atas pertolongan musahut jaka pekek seraya menarik lengan pangastuti, kemudian diajaknya lari secepat-cepatnya. Pradonggo dan anggara terkejut. Mereka mengejar sambil berlarian. Tahan bentak pangerang erang seraya menghadang di jalan. Minggir bentak anggara. Tidak malukah kamu mau mencelakakan anak kecil ejek pangerang erang. Anggara menjadi marah sekali. Bentaknya, jangan ngaco. Dalam keadaan lapar, aku akan menyembelih siapapun. Sambil memberi isyarat kepada dua orang adik seperguruannya, teriaknya pula, kejar. Tahan bentak pangerang erang. Jika kamu mau makan manusia, sembelihlah lima orang itu ejek pangerang erang seraya melintangkan goloknya di depan dada. Dengan makan lima manusia, kamu akan lebih kenyang. Sementara itu jaka pekek menjadi amat khawatir setelah menyaksikan pangastuti tidak bisa lari cepat. Maka disambarlah pangastuti kemudian digendong dan ia melarikan diri sekencang-kencangnya. Akan tetapi walaupun ia berusaha lari secepat-cepatnya, sambil mendukung pangastuti, ia tak juga bisa lari secepat orang dewasa. Maka sebelum ia bisa keluar dari hutan itu, ia telah terkejar. Buru-buru ia menurunkan pangastuti dari gendongannya, dan ia nekat untuk melawan. Pukulannya yang pertama ditangkis oleh seorang pengejarnya. Plak! Dan ia terhuyung beberapa tindak ke belakang. Bangsat cilik! Jangan banyak tingkah bentak mereka hampir berbareng. Dua orang murid perguruan Lodaya itu tanpa malu lagi sudah mencabut goloknya. Kemudian mereka mengeroyok jaka pekek yang bertangan kosong. Jaka pekek sudah tidak memikirkan Jiwanja lagi. Ia melawan sebisanya Seraya mengegos ke sana kemari, menghindarkan diri dari sambaran senjata lawan. Seraya melawan ini, ia berteriak agar pangastuti cepat melarikan diri. Di pihak lain, pangerang-gerang telah dikeroyok dua oleh Anggara dan Pradonggo. Baru berkelahi beberapa jurus saja, pangerang-gerang telah terdesak. Namun ia terus melawan dengan gagahnya. Setelah beberapa jurus lagi bertempur, tiba-tiba golok Pradonggo mampir di lututnya, sehingga lutut itu mengucurkan darah banyak. Pangerang-gerang insyaf. Apabila ia meneruskan perlawanannya, tak urung akan binasa. Memperoleh pikiran demikian, ia melontarkan goloknya kepada Anggara. Berbareng itu ia melompat kemudian melarikan diri secepat terbang. Melihat menyambarnya golok itu, Anggara berkelit. Akibatnya golok itu gemerincing jatuh di tanah. Setelah berhasil membuat pangerang-gerang kabur, dengan hati bangga Pradonggo dan Anggara cepat menyusul dua orang adiknya yang tadi mengejar jaka pekek. Dengan datangnya mereka itu, dengan gampangnya mereka bisa menawan dua bocah tersebut. Lalu tanpa mengenal kasihan tangan bocah-bocah itu telah diikat lagi dengan tambang dan tidak berdaya. Pradonggo mengamati Anggara dengan hatinya yang tidak senang. Kemudian katanya mendongkol, Adi, jelas sekali bahwa pangerang-gerang bukan manusia baik-baik. Mengapa engkau tadi mengajak dia? Aku tadi berkenalan di jalan, dan sikapnya sopan serta ramah tamah, sahut Anggara. Siapa yang tahu bahwa orang itu tidak baik? Lain kali engkau harus berhati-hati dan jangan mudah mempercayai orang, Pradonggo memberi nasihat. Hampir saja kita gagal dan kelaparan. Selakalah jaka pekek setelah bisa ditangkap lagi. Ia dihajar babak belur oleh empat orang itu tanpa mengenal kasihan lagi. Mukanya matang biru, bibirnya pecah dan dari beberapa bagian tubuhnya mengalir darah. Pakainya menjadi compang camping, sedang isi sakunya jatuh berhamburan. Buku kecil tentang macam-macam racun milik istri Wasi Aji itu jatuh pula di tanah. Ketika tertiup angin, lembaran buku itu terbuka. Secara kebetulan lembaran yang terbuka itu berisi dan menceritakan tentang macam-macam rumput beracun. Dan secara kebetulan ia membaca tulisan dalam buku tersebut. Katanya dalam hati, ah, nyawaku sendiri saja tidak terjamin. Beberapa detik lagi aku sudah akan mati. Apakah perlunya aku merasa sayang kepada buku tentang racun itu? Jaka pekek menghela nafas panjang. Ia melirik kepada pangas tuti. Mungkin karena kepayahan, bocah yang belum berumur itu tertidur dan lupa bahaya. Menyaksikan itu hatinya sangat iba. Mengapa bocah sekecil itu harus sudah menderita dan merasakan pahitnya hidup? Karena hatinya terharu menyaksikan bocah itu, maka ia memalingkan mukanya ke jurusan lain. Dan tiba-tiba ia melihat rumput berwarna ungu mengkilap dan subur. Ia tertarik kepada rumput itu. Dan mendadak berkelebatlah semacam ingatannya. Ah, rumput itu warnanya menarik dan indah. Padahal biasanya rumput yang demikian mengandung racun. Mungkin dengan pertolongan rumput itu, aku bisa menyelamatkan pangas tuti dari maut. Ia berpikir demikian, karena ia merasa bahwa di dalam tubuhnya masih mengeram racun dingin. Andai kata ia tidak dibunuh orang, tak lama lagi ia akan mati sendiri. Maka apakah salahnya kalau kematiannya masih bisa membuat orang puas kenyang makan dagingnya? Mengingat keadaan dirinya itu, maka yang dipikirkannya hanyalah keselamatan pangas tuti yang belum mempunyai dosa. Agar bocah ini bisa bertemu dengan ayahnya, seperti pesan ibunya. Memperoleh pikiran demikian, tanpa pikir panjang lagi ia menggulingkan diri ke arah rumput yang menarik itu. Tetapi karena tangannya terikat di belakang panggung, maka dalam usahanya mencabut rumput itu, ia harus membelakangi. Sungguh beruntung, tindakan jaka pekik itu tidak menjadi perhatian empat orang itu. Karena mereka sudah hamat lapar, maka perhatian mereka dicurahkan kepada air di dalam kuali. Mereka menunggu sesudah air itu mendidih. Untuk kemudian mereka akan menyembelih dua bocah tersebut. Lalu mereka akan berpesta pola tanpa gangguan seorang pun. Mendadak mereka dikejutkan oleh teriakan jaka pekik yang nyaring, Bagus! Kau memang manusia jantan, paman. Kau datang membawa banyak lawan. Tolong! Lekas! Tolong! Dengan amat terkejut empat orang tersebut bangkit dan menghunus senjata masing-masing, seraya mengamati kejurusan pangerang-gerang tadi melarikan diri. Dan dengan menggunakan kesempatan mereka lengah, jaka pekik mundur, kemudian memasukkan rumput itu ke dalam kuali. Beberapa saat lamanya Pradonggo dan kawan-kawannya bersiap diri penuh kewaspadaan. Tetapi setelah ditunggu tak juga tampak seseorang, akhirnya mereka sadar telah tertipu. Maka dengan mendongkol teriak anggara, bangsa cilik. Maut sudah di depanmu, engkau masih berusaha menipu. Hahaha! Hayo berteriaklah lagi sekuatmu. Tidak seorang pun yang akan datang kemari dan memberikan pertolongan. Huh-hau! Huh-huh! Kata Pradonggo. Apakah perlunya engkau melayani bocah itu? Lebih cepat kita sembelih akan lebih baik. Jaka pekik gentar dan takut. Walaupun ia sudah tak takut mati, namun ia merasa ngeri juga apabila harus mati dengan disambelih. Untung otaknya masih mau bekerja. Dalam bahaya atalnya masih bisa digunakan. Maka katanya beriba. Paman Pradonggo, aku amat haus. Oleh sebab itu tolong, berilah aku air panas itu. Paman, air panas itu akan aku pergunakan bekal mati. Apabila paman meluluskan, aku akan mati dengan rela. Pradonggo menyeringai seperti iblis. Akan tetapi kemudian jawabnya, baiklah. Pradonggo mengambil tempurung. Lalu ia mengambil air panas dari kuali, dan dilangsungkan ke mulut Jaka pekik. Tetapi sebelum tempurung itu menempel bocah itu sudah berteriak, Aduh! Harum sekali! Apakah yang paman rebus? Jaka pekik berkata sebenarnya. Rumput yang tadi telah dimasukkan ke kuali itu, memang menebarkan bau yang harum. Dan bau yang harum itu menebar ke sekeliling. Pradonggo dan kawan-kawannya, memang mencium bau yang harum itu pula. Padahal telah beberapa hari ini mereka kelaparan. Maka bau harum itu merangsang selera mereka, sehingga rasa laparnya semakin menjadi-jadi. Pradonggo tidak jadi memberikan air itu kepada Jaka pekik. Rasa serakahnya bangkit, lalu air itu diminumnya. Aduh, sedap sekali teriaknya seraya mengambil lagi, dan diminumnya penuh selera. Anggara amat mendongkol menyaksikan Pradonggo minum tanpa mengajak. Ia cepat melompat dan cepat merampas tempurung itu dari tangan Pradonggo. Kemudian dengan tergesa pula, ia mengambil setempurung penuh, lalu diminumnya. Ia tidak hanya dua tempurung seperti Pradonggo, malah sebanyak tiga tempurung. Adik-adik seperguruannya pun menjadi iri. Mereka segera berebut untuk minum air matang yang sedap itu. Ya, setelah mereka kelaparan beberapa hari, air hangat yang sedap baunya itu memberi perasaan yang nyaman juga. Maka kemudian mereka kembali duduk seraya mengusap-usap perut. Mereka menjadi lupa memberi bagian kepada Jaka pekik yang meminta lebih dahulu itu. Agaknya Anggara memang seorang yang serakah. Ia masih kurang puas hanya minum air hangat. Lalu ia mengambil rumput dalam kuali itu, kemudian dimakannya. Entah enak atau tidak, tetapi nyatanya rumput itu dikunyah-kunyah, kemudian ditelannya. Setelah itu, ia memutar tubuh dan berkata, Sekarang kita sudah mendapatkan tambahan tenaga. Maka kita harus cepat bekerja penuh semangat. Selesai berkata, ia telah menghunus goloknya. Lalu dengan sinar metu yang buas ia melangkah menghampiri pangas tuti yang masih terhidur. Jaka pekik amat khawatir sekali menyaksikan racun rumput itu belum bekerja. Maka ia segera menarik kesimpulan, bahwa rumput itu bukannya rumput beracun seperti yang sudah diduganya. Ah, hari ini aku mati, kelunya dalam hati. Akan tetapi, baru tiga langkah-anggara melangkah, tiba-tiba ia berteriak tertahan, Aduh! Ia memegang perutnya. Di lain saat, tubuhnya bergoyang-goyang, kemudian ia roboh terguling. Hai teriak Pradonggo terkejut. Engkau mengapa? Pradonggo cepat melompat dan menghampiri. Ia membungkuk dengan maksud membangunkannya. Akan tetapi begitu membungkuk, ia tak bisa berdiri tegak lagi. Lalu ia terjungkal di samping anggara, dan tidak bisa berkutik lagi. Ketika Jakapekik berusaha mencari yang lain, ternyata dua orang adik seperguruan Pradonggo telah terguling di tanah tanpa bersuara. Ya Tuhan! Engkau telah menolong kami, ujar Jakapekik dengan suaranya yang parau. Dan saking hatinya lega, air matanya segera berloncatan dari matanya. Akan tetapi dua belah tangannya masih dibelenggu. Maka bocah itu segera bergulungan menuju ke tempat anggara menggeletak. Ia memungut gelok anggara, dan dengan agak kesulitan ia memutuskan tali yang mengikat tangan Pangastuti, sambil membangunkan, Adiku, bangunlah! Pangastuti terkejut. Ia mengucak-ucak matanya, lalu tanyanya, kita di mana kakang? Jakapekik tidak menjawab. Tetapi ia cepat memerintahkan, Adiku, gunakanlah golok itu untuk memutuskan tali yang mengikat tanganku ini. Pangastuti terbelalak. Tetapi setelah ia menyaksikan beberapa orang menggeletak di tanah, ingatannya menjadi pulih. Ia ketakutan, maka dengan tangan agak gemetaran bocah itu memutuskan tali yang mengikat tangan Jakapekik. Akan tetapi karena dengan hati takut-takut, golok yang tajam itu menimbulkan luka pada tangan Jakapekik di tiga tempat. Meskipun demikian Jakapekik tidak mengeluh maupun marah atas kesalahan Pangastuti. Begitu bebas, ia cepat memeluk Pangastuti sambil mencium pipinya. Katanya gembira, Adiku, hampir saja kita celaka. Orang-orang itu mengapa menggeletak di tanah, kakang tanya Pangastuti keheranan. Mereka terkena racun. Ya, racun belum tentu jahat. Semua itu tinggal siapa yang menggunakan dan untuk apa. Nyatanya kita bisa tertolong oleh hebatnya racun rumput. Sambil berkata begitu, Jakapekik memimbing Pangastuti untuk meninjau keadaan Pradonggo dan kawan-kawannya. Ternyata muka mereka telah berubah menjadi hitam seperti hangus, sedang otot-otot mereka menonjol pada permukaan kulit. Setelah ia mengambil kitab tentang racun yang telah bisa menolong dirinya dan Pangastuti itu, mulailah mereka melangkah meninggalkan tempat itu. Dengan bergan dengan tangan, dua bocah ini terpaksa menuju keluar hutan kembali, lewat jalan yang tadi telah dilalui. Oleh ketegangan mereka diancam maut itu, mereka menjadi lupakan perutnya yang tadi kelaparan. Ketika itu matahari telah silam di barat. Hutan itu sekarang menjadi gelap. Dan dua bocah ini melangkah perlahan, kuatir kalau terantuk batu atau tersesat masuk ke jurang. Karena gelap Pangastuti amat takut. Ia memeluk pinggang jaka pekek erat sekali. Sedang napasnya mendengus-dengus seperti orang habis berlarian. Jaka pekek amat kasihan. Maka hiburnya, jangan takut, adikku. Tuhan tentu mengulurkan tangan menolong kita. Baru saja selesai mengucapkan kata-katanya itu, tiba-tiba ia menyaksikan sinar api yang besar. Dua bocah ini terkejut dan mengamatinya dengan seksama. Ternyata api yang besar itu bergerak. Jaka pekek cepat bisa menduga, bahwa api tersebut sinarobor yang dibawa orang. Jaka pekek dan Pangastuti ketakutan. Mereka menyangka bahwa yang datang itu kawan-kawan Pradonggo. Karena itu jaka pekek cepat menarik tangan Pangastuti dan diajaknya berlindung di tengah rumpun ilalang. Dengan hati berdebar, jaka pekek memeluk leher Pangastuti yang menggigil. Tak lama kemudian obor itu makin menjadi dekat. Ternyata obor itu berjumlah empat buah, dan rombongan itu terdiri dari delapan orang. Orang-orang tersebut semuanya membawa senjata aneka ragam. Begitu menyaksikan laki-laki yang berjalan paling depan, ketakutan jaka pekek hilang, berganti dengan kegirangan. Teriaknya, Paman. Paman pangerang-erang. Ia menuntun Pangastuti, keluar dari rumpun ilalang. Rombongan orang itu terkejut. Tetapi sesaat kemudian tanya pangerang-erang dengan gugup, Hai kau di sini? Manakah bangsat-bangsat dihadap itu? Mereka telah mati. Mati. Wah, siapa yang membunuh? Aduh, aku tadi amat menghawatirkan keselamatanmu. Jaka pekek cepat mengajak mereka ke tempat Pradonggo dan kawan-kawannya mati keracunan. Menyaksikan itu semua orang terkejut dan keheranan. Lalu tanya pangerang-erang, mereka ini terkena racun apa? Jaka pekek segera menceritakan apa yang sudah dilakukannya. Mendengar penuturan bocah itu, semua orang kagum dan memuji atas kepintarannya. Syukur, syukur sekali engkau tak kurang suatu apa, kata pangerang-erang penuh rasa syukur. Maafkanlah kesalahanku melarikan diri tadi. Tetapi sebenarnya aku bukan pengecut. Tanpa senjata, aku merasa tidak mampu melawan. Karena itu aku melarikan diri untuk mencari bantuan. Tidak paman, aku tidak menyalahkan, sahut jaka pekek. Dan aku mengucapkan terima kasih atas pertolongan paman. Pangerang-erang menghela nafas. Kemudian katanya, Tuhan memang adil. Walaupun engkau sudah tidak berdaya, ternyata engkau masih bisa merobohkan mereka. Orang yang baik akan selalu mendapat perlindungan Tuhan. Orang yang jahat tentu dikutuk Tuhan. Sesudah itu ia memperkenalkan teman-temannya satu persatu kepada jaka pekek. Dan sekarang, marilah kalian ikut aku, pangerang-erang mengajak dengan katanya yang ramah. Tentunya engkau berdua sudah lapar. Malam ini kita sedang menyelenggarakan pesta kecil dengan menyembelih kerbau. Tawaran itu sudah barang tentu membuat air liur jaka pekek mengucur keras. Ia telah amat lapar, dan sekarang diundang untuk berpesta daging kerbau. Sudah tentu tak usah diulang untuk kedua kalinya, ia segera menerima undangan itu dengan senang hati. Demikianlah, dua bocah itu kemudian mengikuti mereka pergi dari situ. Ternyata mereka bukan terus keluar dari hutan. Mereka berbelok dan lewat jalan kecil di apik jurang dalam. Pangerang-erang merasa iba kepada pangastuti. Maka bocah ini segera digendongnya, dan perjalanan mereka bisa lebih cepat. Tak lama kemudian tibalah mereka di tempat yang dituju. Ternyata mereka masuk ke dalam sebuah goa. Jaka pekek dipersilahkan masuk oleh pangerang-erang dan kawan-kawannya dengan sikapnya yang amat ramah. Tanda bintang. Derita dua bocah yang melakukan perjalanan jauh ini sulit sekali untuk diceritakan satu demi satu. Karena dua bocah ini sesungguhnya masih terlalu kecil untuk melakukan perjalanan menuju Gunung Arjuna. Bocah seumur jaka pekek dan pangastuti ini sebenarnya masih memerlukan perlindungan orang tua. Baik tentang keamanan jiwa maupun tentang kebutuhan hidupnya. Sehingga sudah tentu dua bocah ini banyak mengalami kesulitan di dalam perjalanan. Apapula, zaman tidak aman. Perang sedang berkobar-kobar di sana-sini sampai puluhan tahun. Sehingga di sana-sini timbul bahaya kelaparan. Untung bahwa walaupun kecil, tubuh pangastuti sudah terlatih. Maka tubuh bocah itu sehat kuat. Meskipun dalam perjalanan ini ia harus menderita, namun bocah ini tidak menjadi sakit oleh serangan terik matahari maupun dinginnya malam. Kalau saja bocah ini sampai menderita sakit, betapa susahnya jaka pekek yang bertindak sebagai pelindungnya ini. Dan pertemuannya dengan pangerang-gerang serta kawan-kawannya itu pun memberi keuntungan kepada jaka pekek. Mereka yang merasa kasihan kepada dua bocah ini memberi senjata golok pendek, busur dan anak panah. Senjata-senjata itu mempunyai banyak kegunaan untuk mempertahankan hidup sambil berburu. Bahaya kelaparan berkecambuk di mana-mana. Dan dua bocah ini selalu berhadapan dengan banyak penduduk yang kurus kering karena kurang makan. Menyaksikan itu ia amat terharu. Akan tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa. Kenyataannya, hidupnya sendiri pun belum tentu dalam perjalanan selanjutnya. Di dalam perjalanan ini, bukannya mereka tidak mendapat gangguan orang di jalan. Orang yang sedang kelaparan biasanya menjadi matu gelap. Maka menyaksikan bocah-bocah itu, timbulah niat orang untuk merampas barang-barangnya. Akan tetapi penjahat-penjahat kecil yang berusaha mengganggunya itu, tidak terlalu sulit dirobohkan oleh Jakapakik. Karena tak tahu arah tujuan perjalanannya, mereka salah jalan. Mestinya mereka harus menempuh perjalanan langsung ke barat. Akan tetapi tanpa disadarinya, Jakapakik telah membimbing pangas tuti berbelok ke selatan. Dua bocah ini sudah melakukan perjalanan hampir dua bulan. Akan tetapi jarak yang ditempuhnya masih belum jauh. Pagi itu pangas tuti melihat gunung yang membiru. Lalu teriaknya, kakang gunung apakah itu? Jakapakik sendiri tidak tahu. Jawabnya, entahlah. Aku sendiri tak tahu namanya. Akan tetapi dalam hatinya menduga, bahwa gunung itu gunung Arjuna, maka tugas yang dipikulnya mendekati akhir. Karena itu semangatnya menyala-nyala. Ia membimbing pangas tuti untuk agak mempercepat perjalanan. Benarkah gunung yang tampak itu gunung Arjuna? Bukan. Tetapi gunung beromol. Dan walaupun tampaknya gunung itu telah dekat, namun sesungguhnya jauh. Mereka belum tentu bisa mencapai gunung itu dalam waktu dua hari. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring dan suara orang berlarian, Bangsat. Kau telah kenapaku beracun. Makin engkau lari, akan semakin hebat racun itu bekerja. Teriakan itu nyaring seperti suara wanita. Jakapakik amat terkejut dan cepat-cepat menarik pangas tuti diajak bersembunyi. Mereka bertiarap di selokan kering pinggir jalan, terlindung oleh daun pohon. Baru saja mereka bersembunyi, berkelebatlah seorang laki-laki lari seperti terbang. Sedang beberapa tombak di belakangnya, mengejar seorang wanita bersenjata setasang golok. Laki-laki yang dikejar itu bisa berlarian cepat. Tetapi mungkin disebabkan lukanya, gerakannya limbung. Dan sesaat kemudian laki-laki itu terjengkang dan roboh di atas rumput. Wanita itu sambil tertawa menghampiri. Katanya setengah sombong, Bangsat. Akhirnya engkau jatuh juga dalam tanganku. Sekonyong-konyong laki-laki itu melompat bangun dan menghantam dada perempuan itu. Karena serangan itu tak pernah diduga-duga, perempuan itu tak sempat berkelit. Plak, pukulan itu tepat mengenakan dada. Akibatnya perempuan itu roboh terguling, sedang sepasang goloknya telah terlempar berdencingan. Setelah berhasil memukul, laki-laki itu pun kembali terguling di atas tanah. Kemudian sambil bernafas tersengal-sengal, laki-laki itu mencabut sebatang paku dari pundaknya. Bentaknya, cepat. Keluarkanlah obat pemunah racun. Bunuh sajalah aku, sahut wanita itu. Aku tidak punya obat pemunahnya. Laki-laki itu memaksa diri untuk bangun. Kemudian sambil menempelkan ujung golok ke leher wanita itu, laki-laki tersebut telah menggeledah saku orang. Namun ternyata, yang dicarinya tetap nihil. Perempuan itu tertawa dingin. Kemudian katanya, ketika guruku memerintahkan menangkap engkau, guru memberi senjata rahasia paku beracun itu. Tetapi sayang, guru tidak memberi obat pemunahnya. Dan sekarang, bunuhlah aku. Sebaliknya engkau pun tidak mungkin hidup lagi oleh racun paku itu. Laki-laki itu mendelik marah. Hampir saja golok itu dipergunakan menggorok leher perempuan tersebut. Untung ia tidak jadi melakukannya. Sebagai gantinya, ia menancapkan paku tersebut ke pundak si perempuan seraya membentak, Huhuh aku telah terkena paku beracunmu. Dan sekarang engkau pun harus pula merasakan betapa enaknya terkena paku perguruanmu sendiri. Semeru. Badan laki-laki itu bergoyang-goyang. Maksudnya akan mempertahankan diri, tetapi sesaat kemudian orang itu roboh terguling di tanah. Perempuan itu menguatkan diri dan mencoba merangkak untuk bangun. Celakanya lukanya begitu hebat. Maka belum juga bisa bangun, perempuan itu sudah muntah darah merah. Demikianlah akhirnya, dua orang yang sedang bermusuhan itu sama-sama mengalami luka berat. Mereka sama-sama roboh, dan napas mereka tersengal-sengal. Jaka pekik dan pangas tuti masih tetap menyembunyikan diri. Bocah itu merasa kapok atas pengalaman pahit yang sudah dilalui. Pradongo dan anggara yang sudah pernah ditolong jiwanya, ternyata bukannya membalas kebaikan, malah akan membunuhnya dan menganggap sebagai kambing yang perlu disembelih. Mendapat pelajaran dari pengalaman itulah maka sekarang ia amat berhati-hati. Beberapa saat kemudian terdengarlah laki-laki itu menghela nafas. Lalu terdengarlah katanya, ah, nasibmu memang celaka Pradopo. Engkau akan binasa oleh murid perguruan Semeru, tanpa engkau ketahui apa kesalahanmu. Adik Murni, bolahkah aku minta keterangan? Perempuan itu memang bernama Murni. Ia merasa sedih sekali bahwa paku beracun pemberian gurunya, akhirnya mencelakakan dirinya sendiri. Akan tetapi dengan maksud untuk membuat Pradopo mati dengan puas, maka perlulah ia memberi keterangan secara jujur. Katanya, salahmu sendiri, mengapa engkau telah mengintip pada saat guruku sedang melatih ilmu pedang? Tahukah engkau ilmu pedang mustika pancasari itu amat dirahasiakan oleh guru? Jangan kan engkau, sebagai orang luar. Sedang muridnya sendiri pun bisa dikorek keluar biji matanya, apabila murid itu berani melihat tanpa izin guru. Ah, kejam benar bangsa tua itu teriak Pradopo penasaran. Kemudian cacinya, bangsa tua yang sudah hampir mampus masih juga. Tanda petik. Kurang ajar bentak Murni memotong. Ajalmu sudah hampir merenggut, engkau masih juga berani menghina guru yang aku hormati. Jika aku mau mencaci bangsat, bajingan, engkau bisa berbuat apa ejek Pradopo? Mendengar itu agak geli juga jaka pekek di samping merasa iba kepada mereka. Dua orang itu sudah roboh di tanah. Masing-masing sudah hampir direnggut maut. Tetapi, dengan menggeletak di tanah, mereka masih bisa bertengkar. Aku mempunyai alasan yang kuat untuk mencaci maki bangsat tua itu, Pradopo meneruskan. Memang kuakui, aku melihat gurumu sedang melatih ilmu pedang, akan tetapi semua itu di luar kesengajaanku. Aku sedang lewat, dan menyaksikan gurumu berlatih. Dan karena aku tertarik, aku menonton. Hai Murni, apakah aku seorang yang mempunyai otak luar biasa pintar? Sehingga hanya sekali melihat, aku sudah bisa memahami ilmu pedang perguruan Semeru yang terkenal hebatnya itu? Huhuh, andai kata aku seorang cerdas luar biasa, dan sekali melihat sudah bisa menirukan, tentunya kamu semua tidak akan mampu melawan aku. Pradopo berhenti. Sesudah menghela nafas, lanjutnya kemudian, adik Murni. Tidaklah terlalu salah apabila aku katakan, gurumu seorang manusia yang picik. Pengalaman, sempit pandangan dan berjiwa kerdil. Andai kata, ya andai kata benar aku sudah berhasil mencuri jurus-jurus ilmu pedang yang hebat itu pun, dosaku tidak sepadan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh gurumu hukuman. Mati. Murni tidak bisa mengucapkan sepatah kata. Dalam hatinya, ia pun membenarkan kata-kata Pradopo, bahwa gurunya berjiwa kerdil. Begitu gurunya itu mengetahui seseorang mengintip sewaktu melatih ilmu pedang, telah memerintahkan enam orang muridnya untuk menangkapnya. Bukan saja menangkapnya, kalau perlu membunuhnya. Sebagai akibat menunaikan tugas gurunya itu, sekarang ia harus menggeletak tak berdaya di dekat musuhnya, dalam keadaan sama-sama menanti datangnya maut. Sungguh, ia amat menyesalkan jiwa gurunya yang kerdil dan pandangannya yang terlalu sempit itu. Sebagai tokoh tertinggi perguruan Semeru, sesungguhnya gurunya tak pantas berbuat demikian. Sesudah menghela nafas dalam, Pradopo berkata lagi, gurumu telah memberikan senjata rahasia beracun. Tetapi sebaliknya tidak memberikan obat pemunahannya. Gila. Wangsa Dipa benar-benar seorang gila. Bangsat dan seorang ganas. Tanda petik. Kakang Pradopo potong murni dengan suaranya halus. Aku benar-benar amat menyesal telah mencelakakan engkau. Karena sepeninggalmu, tentunya Mbak Yu dan anak-anakmu akan menjadi sedih. Isteriku telah meninggal sahutnya cepat. Oh teriak murni tertahan. Isteriku meninggalkan dua orang anak. Jika aku mati, dua bocah itu menjadi atim piatu. Bukankah di rumah ada pula yang merawatnya? Benar. Mereka dirawat oleh kakak iparku. Tetapi istri kakang itu, seorang perempuan yang licik. Jika aku masih hidup, perempuan itu tak akan berani sewenang-wenang kepada anakku. Tetapi mulai besok, anak-anakku akan menderita. Tanda petik. Mendengar itu murni menangis. Ia merasa iba kepada dua anak yang akan sengsara itu. Maka katanya penuh penyesalan, Ah, semua ini akulah yang bersalah. Engkau tak bersalah, Pradopo menyanggah. Apa yang engkau lakukan bukan lain atas perintah guru yang engkau hormati. Padahal engkau tak mungkin bisa menolak perintah guru. Ah, aku menyesal. Menyesal sekali telah melukai engkau dengan paku beracun itu. Hem, mengapa aku lakukan? Mendengar pembicaraan mereka sampai di sini, Jaka Pekik mengerti bahwa dua orang yang tadi bermusuhan dan saling bertempur itu, bukan orang jahat. Maka dalam hatinya cepat timbul perasaannya yang iba dan tidak tega. Lebih-lebih Pradopo. Dia mempunyai dua orang anak. Kalau orang ini mati, bagaimanakah nasib anak-anaknya? Mengingat akan penderitaannya sendiri, maka timbulah tekadnya untuk memberi pertolongan kepada dua orang itu. Ia segera menarik pangas tuti diajak keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah dekat, tanyanya, Bibi. Sesungguhnya racun apakah yang digunakan gurumu? Pradopo dan Murni terkejut berbareng heran menyaksikan munculnya dua bocah itu dari selokan. Karena heran, mereka tidak menyaut. Karena tidak dijawab, Jaka Pekik segera menerangkan, aku mengerti sedikit ilmu pengobatan, sedang luka kalian mungkin masih bisa diobati. Aku sendiri pun tak tahu racun apakah yang sudah digunakan buruku, Murni mencoba menerangkan. Luka ini tidak sakit. Tetapi Gatal bukan main. Guru. Guru pernah berkata, bahwa orang yang terkena paku beracun ini, hanya-hanya hidup dalam waktu empat jam saja. Murni menjadi sedih. Sedang Jaka Pekik cepat minta izin, bolahkah aku memeriksa lukamu? Tetapi baik Pradopo maupun Murni ragu-ragu. Mereka tak cepat percaya kepada bocah ini, justru pakaiannya robek-robek dan kurus tak bedanya pengemis. Karena tidak percaya, maka Pradopo malah membentak, sudah, jangan mengganggu orang yang sedang menanti maut. Tetapi Jaka Pekik seorang anak berhati mulia. Apa yang sudah dilakukan ketika masih berdiam bersama Wesi Aji, membuktikan kemuliaan hati bocah itu. Maka sekalipun dibentak ia tidak menjadi mundur dan marah. Ia segera memungut paku beracun yang menggeletak di tanah. Paku itu menebarkan bau harum serupa dengan bau bunga anggrek. Begitu menghirup bau harum itu, ia cepat mengetahui, bahwa paku itu telah direndam di dalam racun bunga aras pepet. Bunga itu sendiri sesungguhnya tidak mengandung racun. Tetapi selekasnya bercampur dengan darah, maka pati bunga itu berubah menjadi racun yang amat berbahaya. Dan kalau semula bunga itu tak berbau, akan segera berubah menjadi harum. Inilah racun bunga aras pepet, Jaka Pekik mencoba menebaknya. Sesungguhnya Murni tidak mengenalkan ilmu racun. Namun ia tahu bahwa di dalam taman, telah ditanam gurunya beberapa batang pohon bunga aras pepet. Akan tetapi kalau sekarang secara tepat bocah itu dapat menebaknya, membuat ia heran dan terkejut. Oleh karena itu tanyanya cepat, eh, mengapa engkau bisa tahu? Jaka Pekik mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian jawabnya, aku memang tahu. Tetapi ia tak mau menerangkan. Ia hanya menarik tangan pangas tuti. Ajaknya, hayolah kita melanjutkan perjalanan. Anak, tolonglah kami, Murni meminta. Engkau bisa menebak racun itu secara tepat. Tentunya engkau bisa menolong kami. Jaka Pekik memang bermaksud menolong. Akan tetapi mendadak ia teringat pengalamannya menolong Pradongo dan Anggara. Teringat itu, ia lalu membatalkan maksud pertolongannya. Ia takut kalau orang yang ditolongnya ini akan membalas dengan kejahatan. Anak, anak, berhentilah dulu, panggil Pradopo. Sudilah engkau memaafkan kami. Sungguh mati kami tak tahu bahwa anak seorang ahli pengobatan. Maka itu, kami mohon, hendaknya anak sudi menolong kami. Jaka Pekik cepat menjadi iba. Katanya, Baiklah. Aku akan mencobanya. Jaka Pekik cepat menotok jalan darah di dada dan iga kanan kiri murni. Hal itu dilakukan untuk mengurangi rasa sakit sebagai akibat pukulan Pradopo. Dan setelah itu, Jaka Pekik menerangkan, bunga aras pepet itu baru berubah sifatnya menjadi racun setelah bercampur dengan darah. Maka sekarang aku minta kepada kalian. Hisaplah luka kalian untuk membuang racun yang sudah bercampur dengan darah itu. Pradopo dan Murni terkejut berbareng malu. Mereka berlainan jenis, jika harus saling menghisap bagaimana kah jadinya. Akan tetapi mereka pun insyaf bahwa semua itu untuk menolong jiwa sendiri. Karena itu dengan membuang rasa malu, mereka segera saling mendukati, lalu mereka menghisap darah dari luka. Murni menghisap luka di pundak Pradopo, sedang Pradopo juga menghisap luka murni. Jaka Pekek sendiri segera mencari daun obat. Daun-daun itu segera ditumbuk pada batu hingga halus. Lalu daun tersebut dipergunakan mengobati luka. Katanya, daun obat ini berguna untuk menahan bekerjanya racun. Dan sekarang marilah kita pergi mencari desa. Di sana akan lebih gampang mencari obat yang kita perlukan. Begitu luka itu diberi obat daun tersebut, mereka tidak gatal lagi. Bukan saja hilang gatalnya, tetapi kaki dan tangan mereka bisa digerakkan lagi. Mereka mengucapkan terima kasihnya yang tak terhingga. Untuk dapat berjalan, mereka mematahkan dahan kayu, untuk dipergunakan sebagai tongkat. Sambil berjalan ini Pradopo berusaha mengetahui siapakah guru Jaka Pekek. Tetapi Jaka Pekek menghindari pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa pengetahuannya itu dari orang tuanya sendiri, dan telah belajar semenjak kecil. Akhirnya mereka tiba di desa Sukapura. Mereka segera beristirahat, kecuali Jaka Pekek yang harus mencari bahan obat untuk menyembuhkan Pradopo dan Murni. Berkat perawatan dan khasiat obat yang diberikan oleh Jaka Pekek, dalam waktu empat hari semua racun dalam tubuh Pradopo dan Murni telah tersapu bersih. Tentu saja dua orang itu dalam menyatakan terima kasihnya seperti mau menyembah. Karena mereka sudah mendekati ajal, tetapi sekarang bisa segar bugar kembali. Atas pertanyaan Pradopo, semula Jaka Pekek tidak akan memberitahukan. Akan tetapi setelah didesak beberapa kali, ia menerangkan pula bahwa tujuannya ke Gunung Arjuna, mengantarkan pangas tuti kepada ayahnya. Ah mengapa amat jauh Pradopo melengat. Jiwaku telah engkau tolong, anak, kata Murni. Mengingat budimu yang besar itu, sulitlah aku bisa membalasnya. Tetapi apabila engkau setuju, aku akan mengantarkan engkau ke sana. Aku pun bermaksud mengantarkan sambung Pradopo. Gunung Arjuna cukup jauh. Tanpa penunjuk jalan, engkau bisa tersesat. Sudah tentu Jaka Pekek amat kegembira mendengar kesanggupan mereka itu. Ia justru belum tahu letak Gunung Arjuna. Dengan kawan dua orang ini, kecuali perjalanan lebih cepat, di jalan pun akan lebih aman. Bukan saja oleh gangguan orang-orang jahat, akan tetapi akan ada orang yang ikut memikirkan dan menolong apabila Pangastuti Rewel. Tetapi, mendadak Murni ingat sesuatu. Katanya kepada Pradopo, tetapi kita harus ke Semeru dahulu. Aku harus minta izin guru. Apakah Kakang Pradopo mau ikut ke sana? Ke Semeru Pradopo amat terkejut. Ya, di samping aku minta izin guru, aku pun akan melaporkan kepada guru tentang dirimu. Bahwa sebenarnya engkau tidak mencuri ilmu pedang itu. Mengapa harus menerangkan kepada guru? Soalnya aku khawatir Kakang, apabila guru belum mengetahui duduk persoalannya secara jelas, engkau dalarn bahaya. Apa Pradopo mendelik? Orang Semeru terlalu menghina aku. Apa yang terjadi bukan aku sengaja. Apakah aku bisa disalahkan? Murni tersenyum. Katanya, Tetapi Kakang, sudilah engkau mau juga meringankan kesukaranku. Apabila hanya aku seorang yang datang kepada guru dan menyatakan bahwa engkau tidak sengaja mencuri ilmu pedang itu, apakah guru mau percaya? Salah-salah, akulah yang akan mendapatkan hukuman dari guru. Tentang hukuman yang harus aku terima, sesungguhnya tidak terlalu aku pusinkan. Aku tak takut mati membela kebenaran. Akan tetapi Kakang, jika soal ini tidak diselesaikan secara cepat, aku khawatir apabila lima orang saudara seperguruanku yang mendapat tugas guru, akan mencelakakan engkau. Jika terjadi demikian, apakah aku tidak menjadi sedih? Mendengar kata-kata murni yang lemah lembut itu, kemarahan Pradopo menjadi reda. Akan tetapi kerdaan kemarahannya itu bukan tidak beralasan. Sejak mereka hampir mati bersama-sama, kemudian mereka hidup dan bergaul beberapa hari, dalam hati masing-masing timbul rasa cinta. Oleh dorongan rasa cinta itu, membuat mereka tidak ingin berpisah lagi. Sedang di lain pihak, kekuatiran murni itu pun cukup beralasan. Selama persoalan dan tuduhan mencuri ilmu pedang itu belum beres, Wang Sadipa tentu masih penasaran dan memerintahkan murid-muridnya untuk terus mencari dirinya. Meskipun ia berpendapat begitu, namun ia belum membuka mulut. Karena Pradopo tak cepat membuka mulut. Murni berkata lagi, agaknya engkau masih ragu-ragu kakang? Hem begini saja. Engkau ikut aku ke Semeru. Tetapi tak perlu menghadap guru. Setelah aku membereskan segala sesuatunya, kita bersama-sama mengantar anak peki ke Gunung Arjuna. Pradopo menjadi gembira. Tetapi ia masih khawatir. Katanya, Tetapi apakah gurumu percaya keteranganmu? Tetapi guru amat kasih kepadaku murni menjawab mantap. Aku yakin bahwa guru akan memaafkan engkau. Atas kesediaan murni itu, mereka segera setuju untuk berangkat hari itu juga. Untuk mempercepat perjalanan, mereka membeli kuda, sedang yang membayar. Seluruhnya murni. Karena Pangastuti tidak bisa mengendarai kuda sendiri, maka diboncengkan jaka pekik. Pradopo dan murni mengamati jaka pekik dan Pangastuti dengan tersenyum. Dua bocah itu setelah diberi ganti pakaian baru, keadaannya menjadi lain. Jaka pekik berubah menjadi seorang pemuda tanggung yang tampan dan gagah, sedang Pangastuti berubah menjadi gadis cilik yang amat ayu. Dalam perjalanan menuju Semeru ini tiada halangan sesuatu. Singkatnya mereka telah tiba di Semeru dengan selamat. Begitu masuk ke halaman rumah Wang Sadipa yang amat luas itu, murni menjadi heran berbareng kaget. Karena ia menyaksikan beberapa orang saudara seperguruannya tampak bingung dan ketakutan. Cepat-cepat ia menghampiri salah seorang. Tanyanya, guru tidak pergi? Sebelum orang itu menjawab, tiba-tiba terdengar gurunya mencaci maki, huhuh, menjemukan sekali. Aku berpayah-payah mendidik kamu bertahun-tahun, ternyata kamu hanya gentong kosong yang tak berguna. Adakah pekerjaan yang bisa kamu selesaikan? Huhuh, mempunyai murid-murid seperti kamu ini hanya membuat kepalaku seperti pecah. Mendengar caci maki gurunya itu, murni cepat-cepat kembali kepada Pradopo. Lalu katanya, engkau jangan muncul dulu. Marilah engkau aku sembunyikan dulu. Jika guru sedang marah-marah begini, salah-salah engkau bisa celaka. Pradopo menurut. Tanpa mengucapkan sepatah pun kata, ia mengikuti jantung hatinya ke tempat persembunyian, diikuti oleh cakapekik dan pangastuti. Tetapi belum jauh mereka lalu, tiba-tiba terdengar suara wang sadipa berteriak. Titik dua hai murni. Mengapa engkau tidak lekas datang kepadaku? Cepatlah kemari. Apakah bangsat itu sudah berhasil engkau binasakan? Murni pucat dan tubuhnya gemetaran. Ia amat khawatir sekali. Maka buru-buru ia masuk lewat rumah muka. Kemudian ia berlutut di depan gurunya. Murni. Bagaimanakah tugasmu? Sudah engkau selesaikan tanya wang sadipa tidak sabar. Sekarang dia di luar, guru sahut murni dengan katanya yang gemetar. Tetapi guru, dia segaja datang kemari untuk mohon ampun kepada Bapak. Dan dia juga mengakui akan ketololannya Bapak secara tak sengaja menonton Bapak berlatih. Dia memang melihat ilmu pedang yang Bapak latih. Akan tetapi kepalanya malah seperti pecah. Karena jurus-jurus ilmu pedang Bapak amat ajaib dan tiada terat tingginya, maka dia tidak mendapat keuntungan sedikit juga. Sungguh, ilmu Bapak bagaikan ilmu dewa yang tak terlawan. Murni mengerti. Murni cukup tahu akan watak tabiat gurunya yang selalu membanggakan diri sendiri. Oleh sebab itu ia sengaja memujinya setinggi langit, agar kemarahan gurunya reda dan sedia memberinya ampun. Tetapi celakanya sekarang ini wang sadipa sedang marah. Maka pujian setinggi langit itu kurang bisa mempan. Sambil mendengusia berkata lantang, Bagus. Engkau memang muridku yang baik dan setia. Sekarang penjarakanlah orang itu ke penjara batu. Lain hari aku sendiri yang akan menghukum bangsat itu. Kau dengar? Murni mengerti. Bicara banyak tiada gunanya apabila gurunya sedang marah. Maka ia hanya menyanggupkan diri. Dan setelah sejenak berdiam diri, tanyanya, tetapi telah beberapa minggu saja tak berpertemu dengan ibu. Karena itu saya sudah sangat rindu, bapak. Istri wang sadipa bukan hanya seorang saja. Ia seorang yang mabuk disanjung orang, disamping juga mabuk paras cantik. Karena itu tidaklah mengherankan apabila istrinya lima orang. Dan maksud murni yang sesungguhnya, bukan lain akan menemui istri yang kelima. Istri wang sadipa yang terkasih, dan ia akan minta pertolongannya. Di luar dugaan. Mendadak wajah wang sadipa nampak sedih. Ia menghela nafas panjang. Sesaat kemudian ia baru berkata, Ya, lebih cepat memang lebih baik engkau menemui ibumu. Untung engkau cepat datang. Kalau terlambat engkau tak mungkin bisa bertemu lagi dengan Madrim. Murni amat terkejut. Tanyanya, ibu Madrim sakit? Sakit apa? Wang sadipa menghela nafas panjang. Sesaat kemudian jawabnya, Sudah aku panggil beberapa tabib. Wang sadipa kembali menghela nafas panjang. Sesaat kemudian katanya lagi, Nada suaranya amat mendongkol dan penasaran, Huhuh, muridku cukup banyak. Tetapi ternyata tidak seorang pun yang berguna. Beberapa orang telah aku perintahkan untuk mencari daun dan akarobat yang akan aku gunakan mengobati. Tetapi nyatanya sudah lama mereka belum pulang. Ah, apakah istriku Madrim? Itu tidak bisa berumur panjang? Mendengar itu murni amat terkejut. Dalam hatinya cukup maklum bahwa disamping sedih memikirkan istri sakit, Gurunya ini pun amat mendongkol dan penasaran kepada murid-muridnya. Mengingat gurunya amat mencintai istrinya yang kelima ini, Maka dalam hatinya bingung dan khawatir juga. Dan apabila istri yang kelima itu tidak bisa ditolong, Ia amat khawatir jantung hatinya. Aku pun sedikit banyak tahu tentang ilmu ketabiban, Wang sadipa berkata lagi. Dan aku juga bukannya manusia tolol. Menurut pemeriksaanku, Madrim tidak mempunyai tanda-tanda yang luar biasa. Tetapi anehnya mengapa seluruh tubuhnya menjadi bengkak? Huhuh dasar sial. Bolehkah aku datang menengok ibu pinta murni beribah? Baik, engkau seorang muridku yang terpandai, Wang sadipa memuji. Mudah-mudahan engkau mempunyai daya untuk menyembuhkannya. Guru dan murid itu kemudian menuju ke rumah belakang, Dan langsung menuju ke kamar istrinya yang termuda. Begitu masuk, hidung murni menghirup bau macam-macam obat yang begitu keras. Ketika ia menyingkap kain tirai, Tampaklah Madrim rebah di atas pembaringan dan mukanya bengkak tak keruan macamnya. Panggil tabib-tabib goblok itu perintah Wang sadipa setengah membentak. Seorang nenek yang menjadi pelayan Madrim segera keluar dari kamar. Tak lama kemudian ia telah masuk kembali diikuti oleh sebelas orang tabib. Tetapi murni menjadi terkejut dan berpaling, Karena mendengar suara gemerincing. Meta perempuan ini segera terbelalak ketika menyaksikan tangan para tabib itu dirantai. Dan dari wajah mereka yang pucat pasi, Murni tahu bahwa para tabib itu menderita. Sesungguhnya sebelas orang ini terdiri dari tabib-tabib ternama dari beberapa kota. Salah seorang di antaranya malah tabib dari Peleret, ibu kota Mataram. Mereka terpaksa datang memenuhi undangan Wang sadipa, Karena mereka dipaksa dan diancam jiwa mereka oleh murid-murid Wang sadipa. Tetapi ternyata sebelas tabib itu tidak seorang pun bisa menyembuhkan si sakit. Dan paling-paling hanya bisa meringankan penderitaannya. Karena derita istri terkasih itu tidak juga bebas. Wang sadipa menjadi marah. Mereka dirantai dan dipenjarakan. Malah Wang sadipa telah mengancam pula, Akan membunuh mereka kalau sampai gagal menolong istri yang kelima ini. Padahal sesungguhnya semua tabib itu sudah memeras otak untuk melawan penyakit itu. Tetapi sayang, pendapat mereka saling berbeda. Sehingga tidak jarang mereka bertengkar dan saling mempertahankan pendapatnya. Karena si sakit dirawat oleh beberapa tabib yang saling bertentangan pendapatnya itu, Maka tidak aneh derita si sakit tak juga bebas. Sekarang ini pun begitu pula. Sebelas tabib itu saling berselisih dan mempertahankan pendapat masing-masing. Yang seorang menyalahkan yang lain, sedang pihak kedua pun menyalahkan pihak ketiga. Masing-masing tidak mau mengalah, sehingga mereka saling berdebat untuk menunjukkan kepandainya. Menyaksikan itu Wang sadipa amat marah sekali. Ia berteriak-teriak dan mencaci maki para tabib yang goblok itu. Menyaksikan keadaan para tabib yang menderita itu, Murni merasa kasihan. Dan tiba-tiba saja ia teringat kepada Jaka Pekik yang telah berhasil menolong jiwanya. Menyaksikan kepandain bocah itu, Ia menduga bahwa tabib kecil itu akan bisa menolong Madrim. Teringat akan Jaka Pekik, katanya cepat, Bapak, aku hampir menjadi lupa. Aku pulang kemari bersama seorang tabib. Meskipun usianya masih terlalu muda, tetapi ia seorang yang hebat. Mungkin tabib cilik itu bisa menolong ibu Madrim. Wang sadipa menjadi amat gembira. Ia menjadi lupakan kemarahannya kepada para tabib itu. Sahutnya cepat, Ah, mengapa engkau tidak melaporkan sejak tadi? Hayo leka saja kelah kemari. Setelah menganggukan kepalanya, Murni cepat keluar dari kamar itu mencari Jaka Pekik. Untung bocah itu tidak keberatan. Ia segera mengikuti Murni menuju kamar Madrim. Tetapi, begitu bertemu Muka dengan Wang sadipa, bocah itu segera teringat peristiwa empat tahun yang lalu. Orang tua ini termasuk salah seorang yang ikut bertanggung jawab atas meninggalnya ayah dan ibunya angkat. Teringat akan peristiwa yang amat menyedihkan hatinya itu, darahnya segera bergolak-golak. Ia menatap wajah orang tua itu menyenarkan kebencian yang amat sangat. Sebaliknya bagi Wang sadipa, waktu empat tahun itu membuat ia tak ingat lagi kepada Jaka Pekik. Karena waktu empat tahun bagi seorang bocah akan banyak sekali artinya bagi si bocah. Maka begitu menyaksikan tabib yang dipuji oleh muridnya itu hanya bocah ingusan, dalam hatinya cepat tidak mau percaya. Di samping tidak percaya, ia pun menjadi amat mendongkol karena Jaka Pekik tidak mau memberi hormat dengan berlutut, malah sikapnya tawar dan sombong. Karena hatinya mendongkol, maka katanya setengah menjemohkan, tabib inikah yang engkau banggakan dan engkau puji kepandainya. Benar Bapak, sahut Murni. Walaupun masih kecil, akan tetapi ia seorang tabib yang hebat. Wang sadipa mendengus dan tak percaya. Murni cepat menambahkan, Bapak, kalau saja tidak ditolong tabib ini, aku tentu sudah mati. Karena dalam menunaikan tugas guru, aku telah terkena oleh paku beracun pemberian Bapak. Mendengar itu Wang sadipa sangat terkejut. Racun bunga aras pepet adalah racun yang amat hebat sekali daya kerjanya. Dan menurut anggapan Wang sadipa, tanpa obat pemunah yang dirahasiakan, tidaklah mungkin jiwa orang tertolong. Akan tetapi ternyata bocah ini telah berhasil memunahkan akibat dari racun itu. Karena itu apabila benar, maka bocah ini benar-benar tabib ajaib. Berpikir demikian pandangan Wang sadipa cepat berubah. Kalau tadi ia tidak memandang sebelah mata, maka sekarang ia menatap bocah itu penuh perhatian. Kemudian bertanya, Anak, benarkah engkau bisa mengobati orang sakit? Jika teringat akan nasib buhijaya dan sitar resmi, ia amat membenci orang tua itu. Tetapi dasarnya ia seorang berhati mulia. Kalau tidak mulia hatinya, apakah ia mau menolong Pradongo dan kawan-kawannya yang jahat itu, dan mau menolong Murni dan Pradopo yang hampir mati? Oleh kemuliaan hatinya itulah maka sekalipun membenci, ia mengangguk juga. Lalu ia mengikuti Wang sadipa, masuk dalam kamar. Begitu masuk di dalam kamar, ia menghirup semacam bau yang luar biasa. Dan sebagai seorang tabib ia bisa merasakan, bahwa bau itu berubah-rubah, sebentar tercium secara nyata, dan sebentar pula bau itu menghilang. Karena tertarik oleh bau itu, ia mendekati yang sedang sakit, lalu memegang nadinya. Tiba-tiba ia mengeluarkan jarum emasnya, lalu ditusukan pada muka madrim yang bengkak itu. Wang sadipa sangat terkejut dan membentak, Hai, apa yang engkau lakukan tangan orang tua itu cepat diulurkan untuk menjamret tubuh jaka pekek. Tetapi pada saat itu jaka pekek telah mencabut jarumnya. Wang sadipa terbelalak dan tercengang. Ternyata bekas tusukan jarum emas itu sama sekali tidak mengeluarkan darah atau cairan apa-apa. Maka Wang sadipa berdiri mematung, seraya mengamati bocah itu tidak berkedip. Dan si bocah, segera mencium-cium jarum emas tadi sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Menyaksikan sikap jaka pekek yang tidak mengandung sesuatu maksud itu, kemarahannya reda. Dan setelah menyaksikan bocah itu manggut-manggut, dalam hatinya pun segera timbul semacam harapan, bahwa istrinya yang terkasih ini akan bisa disemihkannya. Maka katanya agak gugup, anak, anak, apakah ada harapan untuk sembuh? Akan tetapi jaka pekek tidak menyaut. Ia malah mendekam, kemudian merangkak dan masuk ke kolong ranjang si sakit. Beberapa saat kemudian barulah jaka pekek keluar. Lalu tanpa berkata sepatah katapun ia telah membuka jendela kamar dan memandang pohon-pohon bunga yang ditanam rapi, serta terpelihara. Mendadak, ia melompat keluar jendela. Lalu ia berdiri tegak seraya memperhatikan pohon-pohon di sekitarnya. Seolah-olah ia sedang terpikat oleh bunga-bunga yang sedang mekar, berwarna-warni dan baunya semerbak harum wangi. Wangsa dipa mendongkol bukan buatan. Ia amat mencintai istrinya yang kelima ini. Dan dalam usahanya untuk menyenangkan hati istri termuda ini ia telah memerintahkan murid-muridnya untuk menanam bunga-bunga yang aneka macam. Dan sekarang, pada saat ia mengharapkan pertolongan selekas mungkin, si Tabib malah membuang-buang waktu tak berguna untuk meneliti pohon-pohon bunga. Siapakah yang bisa menyalahkan apabila ia jadi amat mendongkol sekali? Tetapi jaka pekik seperti tak mau peduli akan segala sikap tuan rumah. Setelah meneliti beberapa saat lamanya ia mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu kembali masuk ke dalam kamar. Katanya kemudian, penyakit nyonya itu masih bisa diobati. Akan tetapi aku tak sudi memberikan pertolongan. Lalu ia memandang murni, katanya, Bibi, aku mau pergi. Murni amat terkejut sekali. Ia memegang lengan jaka pekik seraya berriba, Anak yang baik, aku mohon belas kasihanmu. Apabila Ibu Madrim bisa engkau selamatkan, sama artinya pula engkau menyelamatkan kami dari kesedihan. Bukan saja guruku akan berterima kasih, akan tetapi seluruh murid perguruan Semeru akan merasa berhutang budi. Tetapi jaka pekik menggelengkan kepalanya. Lalu dengan berani ia menuding wang sadipa. Katanya, dia, Cuan Wang sadipa turut ambil bagian pada saat beberapa orang tak bermoral memaksa ayah dan ibu angkatku, sehingga berakhir dengan pembunuhan diri. Apakah untungku menolong jiwa isterinya? Wang sadipa amat kaget. Lalu tanyanya, Engkau, siapakah orang tua angkat yang kau maksud? Beliau murid kelima perguruan Kemuning. Lupakah tuan kepada tuan bijaya? Wang sadipa lebih terkejut lagi. Baru insyaflah sekarang bahwa tabib kecil ini, si bocah cilik yang ketika itu mengamati seluruh orang yang hadir dengan pandangannya yang berpengaruh. Mengingat itu, kalau saja tidak amat membutuhkan pertolongannya, kiranya bocah ini sudah diusir pergi. Akan tetapi mengingat saat sekarang ini amat penting artinya kehadiran si bocah bagi istrinya, tanpa malu-malu lagi ia telah memberi hormat. Lalu terdengar kata-katanya setengah mencari hati. Ah, siapakah yang nyana, Engkau sudah sebesar ini. Ah, aku amat menyesal sekali atas peristiwa dulu itu. Karena aku bersahabat amat rat dengan ayahmu itu. Apakah kakek gurumu tidak pernah bercerita tentang hubungan baik antara aku dan dia? Terima kasih telah menonton!